Siaw Jiaw, sekarang semuanya tergantung padamu. Sutuntian mengeluarkan kaki lembu yang berlumuran minyak, mengunyahnya sambil berbicara samar-samar. Dia hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Begitu dia selesai berbicara, raungan naga bergema, meredam semua gelombang. Ledakan. Lautan pecah, dan sosok samar naga banjir giyok ungu tiba-tiba menjadi jelas. Diiringi oleh raungan naga yang memekatkan telinga, seluruh laut mendidih. Tepat di atasnya adalah pria parubaya berjubah hijau yang melarikan diri seperti lalat tanpa kepala. Sutuntian telah menelan Raja Singa dalam sekali teguk, tetapi isinya hanya setengah penuh. Adegan ini benar-benar menghancurkan keberanian pria parubaya berjubah hijau itu. Rencana awalnya untuk mempertaruhkan nyawanya langsung sirna saat ia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Dragon Seaturner yang telah mempersiapkan diri dengan baik. Saat naga banjir muncul dari air, area yang luas tiba-tiba berubah warna. Domain naga Raungan naga surgawi dan pergulatan 10.000 naga. Tiba-tiba, pria parubaya berjubah hijau itu tampaknya telah jatuh ke dunia naga surgawi primordial dan menderita rasa sakit karena digigit oleh 10.000 naga. Mengaum Di tengah omen naga, tubuh panjang naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya saling terjerat dan bergerak maju mundur seolah-olah mereka sedang berjuang untuk sesuatu. Di tengah kekerasan itu ada tekanan yang tak ada habisnya. Ledakan Setelah beberapa saat, domain naga menghilang dengan suara teredam, dan langit serta air tiba-tiba menjadi jernih. Dalam kehampaan, sosok lengkap pria parubaya berjubah hijau itu tidak dapat dipertahankan lebih dari sekejap mata. Sosoknya tampak telah terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, tiba-tiba hancur berantakan. Darah menyembur ke langit dan mewarnai laut menjadi merah. Sungguh suatu pemborosan, sungguh suatu pemborosan. Su Tuntian mendecakan bibirnya dengan sedikit penyesalan. Ia menjelati kaki sapi itu hingga bersih, hanya menyisakan tulangnya, lalu membuangnya begitu saja. Tidak jauh di depannya, Dragon Saturner sekali lagi berubah wujud menjadi pemuda berambut ungu. Ia berjalan keluar dari kabut berdarah yang memenuhi langit. Ia berkata dengan tidak senang, dua orang lolos. Aku tidak melakukan yang terbaik. Sayang sekali. Baiklah, di depan sana ada pulau layu. Hanya ada kita dan orang-orang tak berguna itu di belakang kita, jangan mempermalukan diri sendiri. Su Tuntian dengan santai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Selalu meninggalkan masalah. Naga Sitapel jelas jauh lebih tekun daripada tikus rakus ini, tetapi dia juga tidak berdaya. Dia meremas-remas tangannya dan mendesah sejenak, lalu memutuskan untuk kembali dan mencari bantuan. Dia akan kembali dan menghancurkan pulau ini yang seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pastikan di masa mendatang. Sekarang setelah mereka tahu itu sia-sia, mereka tentu tidak akan melakukannya. Tepat saat mereka hendak berbalik, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah pria berjubah putih dan pria tua berjubah merah itu melarikan diri. Di sana, tiba-tiba terdengar raungan panjang, bagaikan seekor naga gila, yang mengaduk-aduk ombak besar di laut. Di tengah gemuruh yang panjang itu, ada sentimen luhur yang tak tertandingi dan kegembiraan bertemu seorang teman lama. Seolah-olah itu dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ini Saudara Zhang. Su Tuntian dan Long Seaturner bereaksi bersamaan. Mereka saling memandang dan tertawa. Sebelum tawa itu berhenti, dua seberkas cahaya, satu hitam dan satu ungu, tiba-tiba melintasi lautan luas dan terbang menuju sumber lolongan panjang itu. Sesaat kemudian, siluet seorang lelaki berjubah hitam berdiri di atas banteng ilahi berbaju emas mulai terlihat. Hahaha. Kakak Zhang, aku sangat merindukanmu. Long Seaturner dan Su Tuntian muncul dan memeluk Zhang Fan, yang datang untuk menyambutnya dengan senyum di wajah mereka. Mereka saling menepuk punggung dengan penuh semangat, kegembiraan mereka terlihat jelas. Sejak pertempuran di Steri Sky Region, Zhang Fan dan mereka berdua telah berpisah di Grid Desolate Island. Setelah bertahun-tahun, mereka hanya mendengar tentangnya, tetapi belum pernah melihatnya. Sekarang mereka secara kebetulan bertemu di sini, mereka sangat senang. Old Long, Old Brother Su, kalian berdua tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kalian tidak menyanyiakan tahun-tahun ini. Zhang Fan mengamati mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Jika Su Tuntian dan Long Seaturner bertarung melawan keempat orang ini, mereka paling-paling hanya bisa bertahan tanpa terkalahkan. Itu sudah cukup baik, apalagi mengejar mereka seperti bebek, memaksa mereka memotong ekor mereka dan melarikan diri. Dari sini, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka berdua tidak menyanyiakan tahun-tahun ini. Kekuatan mereka telah meningkat pesat. Long Seaturner awalnya menunjukkan ekspresi bangga, tetapi segera ekspresi itu memudar. Dia mengangkat bahu dan berkata, aku masih tidak bisa dibandingkan denganmu, Saudara Zhang. Kesenjangan di antara kita semakin besar. Di sampingnya, Su Tuntian juga mengangguk setuju. Dia menatap Zhang Fan dengan tatapan penuh emosi. Saat pertama kali bertemu, Zhang Fan hanya berada pada tahap formasi inti, sementara mereka berdua adalah Raja Iblis yang telah mengambil bentuk manusia. Selama pertempuran di wilayah langit berbintang, Zhang Fan secara samar telah melampaui mereka berdua, tetapi kesenjangannya tidak terlihat jelas. Namun hari ini, perbedaannya bagaikan langit dan bumi, bagaikan jurang alami. Pria parubaya berjubah hijau dan pria bersurai jelas lebih lemah daripada pria berjubah putih dan pria tua berjubah merah. Pada akhirnya, keduanya dikalahkan oleh Su Tuntian dan Long Seaturner, sedangkan pria berjubah merah dan pria berjubah putih dengan mudah ditekan oleh Zhang Fan. Kontras ini tidak bisa lebih jelas lagi. Sebenarnya, begitu mereka melihat Zhang Fan, mereka berdua menyadari bahwa lelaki tua berjubah merah dan lelaki berjubah putih itu kemungkinan besar sedang dalam situasi yang buruk. Mereka hanya terlalu sibuk mengejar ketinggalan dan mengesampingkan masalah itu untuk sementara. Sekarang setelah masalah ini diungkit, mereka berdua tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke samping. Di sana, cahaya bintang berkilauan dan meleleh, seperti nebula, berputar perlahan. Di tengahnya, lelaki tua berjubah merah itu seperti lalat tanpa kepala, berlari ke sana kemari tanpa sadar. Melalui cahaya bintang, bahkan terlihat keringat menetes dari wajahnya, menunjukkan keadaannya yang menyedihkan dan tekanan yang dialaminya. Orang tua berjubah merah ini tentu saja ditinggalkan oleh Zhang Fan untuk mereka. Old Long, Old Su, aku tidak akan melampaui batas. Sambil tersenyum, dia membuka lengan bajunya, lalu sesosok manusia terbang keluar dari sana, menghantam laut. Dengan suara keras, air laut bergelombang, dan seorang pria berjubah putih yang tampaknya telah tertidur lelap mengapung di punggungnya. Di dadanya, leher elang laut bersandar di bahunya, jatuh ke dalam kondisi yang sama seperti tuannya. Pria berjubah putih ini telah ditundukkan oleh langit dan bumi di dalam lengan Zhang Fan saat mereka bertemu. Pria tua berjubah merah sedikit lebih merepotkan. Dia telah menggunakan formasi siklus besar. Keduanya telah dikalahkan dalam sekejap mata, jadi ketika Long Sitapel dan Su Tuntian tiba, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Hanya Zhang Fan yang berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, dengan senyum di wajahnya. Long Sitapel dan Su Tuntian bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Zhang Fan telah menangani mereka berdua dengan mudah. Setelah mendesah dalam hati, mereka mengalihkan perhatian mereka ke pria berjubah merah dan pria berjubah putih. Ada empat orang, dan mereka berani menyerang kapal dagang kita. Mereka bahkan bukan pembudidaya dari dekat sini, jadi kemungkinan besar mereka disewa oleh musuh kita untuk mempersulit kita. Mereka kurang beruntung karena bertemu dengan kita. Long Sitapel dengan santai menendang pria berjubah putih itu, lalu berbalik untuk menjelaskan kepada Zhang Fan. Keempatnya sebenarnya berasal dari generasi keluarga Xi, dan hampir bertemu Zhang Fan sebelumnya. Namun, dia tidak tahu tentang ini, dan dia juga tidak tertarik. Dia mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Dia hanya bertindak untuk menolong saudaranya dan tidak ambil pusing sama sekali. Setelah tendangan Long Sitapel, pria berjubah putih dan hewan peliharaannya berubah menjadi genangan darah tercemar, yang secara bertahap diencerkan oleh air laut. Saudaraku, cepatlah dan simpan benda itu. Aku akan segera membereskannya sehingga kita bisa minum sepuasnya, kata Su Tuntian. Dia melirik ke atas dan ke bawah, tidak berani memasuki nebula secara langsung. Sebaliknya, dia menoleh ke belakang dengan santai. Bukan masalah. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dalam nebula yang kabur, 3650 bintang muncul dari udara tipis. Dengan sekejap, lelaki tua berjubah merah itu menjerit tragis, dan akhirnya berubah menjadi titik cemerlang yang memasuki telapak tangan Zhang Fan. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua berjubah merah itu seperti tertusuk jarum yang tak terhitung jumlahnya. Darah menyembur keluar terus-menerus, mengubahnya menjadi manusia berdarah. Jika dihitung dengan cermat, tidak akan sulit untuk menemukan bahwa ada 3650 luka di tubuhnya yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Saat setiap bintang menyusut, aliran kekuatan bintang bekerja pada tubuhnya, merangsang pembuluh darahnya. Seolah-olah bintang dan bulan menggerakkan pasang surut laut, melesat keluar dari dalam keluar. Ini adalah sesuatu yang baru saja dipahami Zhang Fan saat mengamati pasang surutnya laut. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengujinya pada lelaki tua itu, dan juga nyaman bagi Su Tuntian untuk bertindak. He he. Su Tuntian menangkupkan kedua tangannya ke arah Zhang Fan saat melihat keadaan menyedihkan lelaki tua itu. Ia melangkah maju sambil tersenyum sinis. Orang tua berjubah merah itu bagaikan sepotong daging di talenan bagi Su Tuntian. Zhang Fan dan Long sitapel tentu saja tidak tertarik untuk menonton dan mulai mengobrol. Old Long, apakah kamu tidak berencana untuk kembali? Zhang Fan mengeluarkan labu jasper dari tas kosmosnya, mendongakkan kepalanya, dan menegupnya sebelum menyerahkannya. Long sitapel mengambilnya dan memiringkan kepalanya ke belakang, sambil berkata, betapa menyenangkannya. Kemudian dia berkata, aku tidak akan kembali. Ini dunia baru, jadi mengapa aku harus kembali? Zhang Fan menganggup tanpa suara. Karena tidak ada kabar dari Long sitapel selama bertahun-tahun, tidak sulit untuk menebak bahwa lelaki tua itu benar-benar ingin menetap di sana. Apakah ada masalah, kakak Ipar Kilin? Zhang Fan bertanya setelah berpikir sejenak. Karena dia sudah meminta, itu artinya dia ingin membantu. Tanpa diduga, Long sitapel menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan ini, saudaraku. Kami bisa mengatasinya, tidak perlu menyeretmu ke dalam masalah ini. Zhang Fan tampak tidak senang, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Long sitapel melanjutkan, ada badai di luar negeri, dan sembilan negara juga tidak damai. Kita masing-masing akan mengurus urusan kita sendiri. Aku memiliki sutua untuk membantuku, dan istriku bahkan lebih gagah berani daripada aku. Tidak perlu bagimu untuk menganggapnya serius, saudaraku. Zhang Fan terdiam beberapa saat. Melihat betapa bertekadnya Long sitapel, dia menganggup pelan dan mengganti topik pembicaraan. Benar sekali, Pak tua Long, anakmu masih menemani muridku. Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin membawanya kembali dan bersatu kembali? Jika perlu, saya sendiri yang bisa mengantarnya. Tidak, 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 tidak. Long sitapel melompat seolah-olah ekornya telah diinjak. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Hem, ada apa? Zhang Fan tercengang. Dia tidak menyangka Long sitapel akan bereaksi sekuat itu. Cuaca hari ini sangat bagus. Long sitapel mencoba mengalihkan topik pembicaraan, tetapi sebuah seringai datang dari samping dan tiba-tiba menyelah. Hehehehe, aku tertawa terbahak-bahak, lucu sekali hanya dengan memikirkannya. Su Tuntian bertepuk tangan dan berjalan mendekat. Tidak ada tanda-tanda sesepuh berjubah merah di belakangnya. Mengenai apakah dia ditelan hidup-hidup atau dikuliti, tidak ada yang peduli. Dia menyambar labu dari tangan Long sitapel dan meneguk anggurnya dalam-dalam. Dia mencibir, Saudara Zhang, kamu tidak tahu ini, tetapi naga kecil itu telah melahirkan satu lagi tahun ini. Selamat, selamat. Zhang Fan tanpa sadar menangkupkan kedua tangannya. Begitu dia berbicara, dia melihat ekspresi Long sitapel berubah canggung. Dia melotot tajam ke arah Su Tuntian, seolah ingin menjahit mulutnya. Kakak Su, apa yang terjadi? Ketertarikan Zhang Fan terusik oleh perilaku Long sitapel, dan dia bertanya dengan penuh minat. Seolah tidak melihat ekspresi Long sitapel, Su Tuntian maju dan berkata kepada Zhang Fan sambil tersenyum aneh, naga kecil itu punya ayah lagi, dan juga kilin. Zhang Fan menganggup, tidak menganggapnya lucu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya. Paling-paling, ini adalah bukti sempurna bahwa garis keturunan kilin air jauh lebih kuat daripada Long sitapel. Long sitapel tidak malu akan hal ini, tetapi malah bangga karenanya. Tidak mengherankan jika ia dengan bangga mengumumkannya. Kemudian, Zhang Fan melihat senyum aneh Su Tuntian dan tiba-tiba tersadar. Jangan bilang kalau anak kecil itu juga pengecut seperti itu. Demi Su Tuntian dan Long sitapel, dia dengan paksa menelan kembali kata, tikus. He he, dia punya nyali kali ini. Dia sangat gemuk sehingga bahkan aku tidak bisa menandinginya. Su Tuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi dia punya masalah kecil. Ia mengatakan itu adalah masalah kecil, tetapi ketika ia merentangkan tangannya, tangannya selebar langit. Senyum mengejeknya tidak tersamarkan. Si kecil takut air, dia takut setengah mati. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah Long sitapel berubah sewarna hati babi, dan Su Tuntian tertawa sampai perutnya sakit. Eh! Zhang Fan terdiam sesaat, tidak mampu membayangkannya. Ayahnya adalah Valet Jade Flod Dragon, putra laut yang sombong. Ibunya adalah kilin air, peri air. Kombinasi keduanya ternyata adalah seorang yang tidak bisa berenang. Ini agak tidak bisa dipercaya. Biar aku beritahu kamu. Su Tuntian datang mendekat dan berkata seolah-olah sedang memberikan harta karun, anak itu baru berusia beberapa tahun, tetapi siapa yang tahu berapa kali dia berhasil lolos dari kematian. Pertama kali, di bak mandi, dia hampir tenggelam. Eh! Bak mandi! Kedua kalinya, dia sedang bermain di luar saat hujan, dan hampir tenggelam di genangan air. Eh! Genangan air! Ketiga kalinya! Cukup! Su Tuntian ingin berkata lebih banyak, tetapi Long Sitapel telah menutup mulutnya. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Setelah menutup mulutnya rapat-rapat, Long Sitapel berkata dengan malu-malu, kakak, bocah nakalku sebenarnya punya beberapa kelebihan. Itu benar, Su Tuntian menepis tangan besar yang menutupi mulutnya dan menjadi serius, tidak lagi bercanda. Meskipun anak itu takut air, dia memiliki beberapa kelebihan. Dia terlahir untuk dapat mengendalikan seratus binatang buas, dan dia memiliki atribut bumi. Jika dia berada di darat, dia akan menjadi bibit yang baik. Hah! Ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia berkata, kalau begitu, bukankah itu kilin bumi pusat? Raja para kilin, kilin pertama di dunia, binatang suci, kesayangan bumi. Itu hanya sedikit. Long Sitapel berkata tanpa daya, mungkin itu atafisme. Zhang Fan melihat ekspresinya yang tak berdaya dan juga merasa geli. Orang tua ini melahirkan dua anak berturut-turut dan keduanya adalah melon yang jelek dan kurma yang retak. Mungkinkah garis keturunan naga banjirnya berbenturan dengan garis keturunan kilin air? Dia terkeke, dan baru kemudian dia mengusir bayangan anak anjing kecil yang mengikuti di belakang putranya. Dia berkata dengan serius, Old Long, lebih baik keponakanmu berkembang di sembilan provinsi. Jika kamu mau, kamu dapat mengirimnya ke sana di masa depan. Aku akan merawatnya. Mendengar itu, Zhang Fan merasa lucu. Tempatnya akan menjadi tempat penampungan bagi anak-anak Long Sitapel. Long Sitapel juga takut membawa kembali kilin air kecil itu. Keduanya punya masalah, dan istrinya yang galak mungkin akan marah besar. Demi kebahagiaan pasangan yang sudah menikah, akan lebih aman untuk meninggalkan anak-anak kecil itu bersama Zhang Fan untuk saat ini. Itu, lupakan saja. Long Sitapel ingin menyetujui dengan santai, tetapi begitu kata-kata itu sampai di mulutnya, angin berubah, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Zhang Fan melihat itu dan bertanya, ada apa. Long Sitapel tersenyum kecut dan menunjuk ke arah tempat duduknya. Ia mendesah, saat anakku dewasa nanti, kau mungkin sudah naik ke alam roh abadi. Bukan hanya dia, ekspresi Sutuntian juga sedikit aneh, dan dia juga menatap menu. Siapa yang mengira, siapa yang mengira. Bahkan tungganganmu adalah daemon besar yang telah berubah, dan yang ada di bahumu juga seperti itu. Bagaimana kita bisa bertahan? Desahan Sutuntian mungkin berlebihan, tetapi dia berbicara dari lubuk hatinya. Long Sitapel mengangguk setuju. Sebelumnya mereka berdua kegirangan karena melihat sahabat lama, namun tanpa sadar mereka telah mengabaikan gunung itu. Tunggangan hanyalah tunggangan. Mengapa mereka menganggapnya serius? Sekarang setelah mereka menyadarinya, mereka menyadari betapa luar biasanya tunggangan itu. Melihat auranya, tunggangan itu pasti bisa melarikan diri jika melawan mereka satu lawan satu, bahkan jika kemenangan atau kekalahan diabaikan untuk saat ini. Makhluk sekuat itu sebenarnya hanyalah tunggangan. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa emosional? Namun, Men Niu menjadi puas diri. Ia menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya. Ia berpikir, akhirnya aku diperhatikan. Tidak sia-sia bagiku untuk melepaskan auraku secara diam-diam. Sekarang aku telah membuat Tuan bangga, bukan? Di tengah rasa puas dirinya, dia melirik sekilas ke belakang dan kebetulan bertemu dengan tatapan dingin Sang Fan. Dia mengalihkan pandangan dengan desiran dan menundukkan kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jangan bilang aku telah ketahuan. Tuanku yang bijak dan perkasa, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Namun, Sang Fan tidak berminat untuk memperhatikan pikiran tunggangan alami ini. Setelah meliriknya, dia mendesah dalam hati. Dia sudah punya firasat bahwa seiring wilayah kekuasaan dan kultivasi mereka semakin menjauh, mungkin akan jarang bagi mereka untuk bertemu lagi di masa mendatang. Bagaimanapun, kebetulan ini tidak sering terjadi. Dalam tahun-tahun berikutnya, mungkin akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Setelah hening sejenak, Sang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, tidak akan mudah bagi kita untuk bertemu lagi, jadi aku akan memberikan keponakanku sebuah hadiah. Naga tua, tolong berikan hadiah itu untukku. Sebelum Long Sitapel bisa mengatakan apapun, dia mengulurkan tangannya dan mengayunkannya ke udara. Karak! Peri moling mengeluarkan teriakan aneh, semua bulu emas di tubuhnya meledak. Dia gemetar dan menyusut di belakang Sang Fan, teriakannya penuh dengan kebencian. Pada saat ini, bulu emas cemerlang telah muncul di antara jari-jari Sang Fan. Tak perlu dikatakan, dia telah mencabutnya dari tubuh peri moling pada saat-saat terakhir. Pada saat yang sama, sepotong batu giok putih gemuk domba murni muncul di tangannya. Api emas matahari ditarik kembali begitu dilepaskan. Bulu emas peri moling dan batu giok putih gemuk domba langsung meleleh dan bercampur menjadi satu. Akhirnya, di bawah genggaman Sang Fan, mereka memadat menjadi bentuk terakhir mereka. Langkah yang bagus Long Sitapel dan Sutuntian memuji secara serempak. Budidaya alat yang tak terduga yang terungkap dalam genggaman secara alami tidak dapat disembunyikan dari mata berapi keduanya. Ini adalah teknik yang telah ia pahami di pavilion misteri ilahi ketika ia memadatkan koin 8 trigram primordial dengan aura harta karun. Begitu ia menggunakannya, Sang Fan merasa cukup puas. Saat ini, dia sudah memegang tongkat giok kuning cerah di tangannya. Cahaya matahari samar-samar terlihat, dan kehangatan giok juga memiliki merek uniknya di dalamnya. Old Long, Old Su, jika keponakanmu dalam bahaya yang tidak dapat diatasinya, kau dapat menyuruhnya menghancurkan tongkat kerajaan ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu, sebagai tanda persahabatan kita. Ekspresi Sang Fan tampak serius saat dia menyerahkan tongkat giok kuning cerah itu kepada Long Sitapel. Dari ekspresi dan kata-katanya, Long dan Su sudah tahu apa yang sedang terjadi. Di permukaan, dia berbicara tentang kilin si tukang perahu, tetapi dia mengisyaratkan mereka berdua. Hanya saja dia tidak mengatakannya karena mempertimbangkan wajah mereka. Terima kasih. Kalau aku terus bersikap tidak masuk akal, berarti aku bukan saudaramu. Long Sitapel tertawa terbahak-bahak saat ia meletakkan tongkat giok kuning cerah itu ke dadanya. Kemudian ia menyambar labu jasper di tangannya dan minum sepuasnya. Zhang Fan dan Su Tuntian juga tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan minuman keras itu dan meneguknya. Mereka minum dan bernyanyi liar selama tiga hari dengan cepat. Tidak ada hal-hal sepele yang perlu dikhawatirkan, tidak ada gangguan duniawi, tidak ada tangisan anak-anak, tidak ada tumbuh gigi. Yang ada hanya minuman keras, dan ketika minuman keras abis, orang-orang bubar. Tiga hari kemudian, lapisan labu jasper mengapung di permukaan laut, saling bertabrakan dan naik turun mengikuti ombak. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus. Di ujung labu jasper, dua sosok, mabuk dan bernyanyi, menghilang dari pandangan Zhang Fan. Lupakan. Jika kita bertemu lagi di dunia tinju, ayo kita mabuk lagi. Zhang Fan tersenyum datar. Ia memiliki firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa ini adalah perpisahan yang abadi. Ia perlahan bangkit dari punggung barbarian bull dan membuka lengan bajunya. Laut menjadi jernih dan semua jasper got menghilang. Banteng, pulau kemuliaan yang layu. Setelah memberi perintah, Zhang Fan berbaring di punggung banteng, semua mabuknya hilang dalam sekejap. Tanpa teman dekat, dia tidak bisa mabuk. Orang bilang, di puncak itu sepi. Berapa banyak orang yang bisa mabuk bersamanya sekarang? Muhuh. Banteng penekan laut meraung. Tiba-tiba, banteng itu melangkah maju, menginjak ombak dan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Pulau Witeret Glory, Pulau Biasa dan Mistis. Dikatakan biasa saja karena tidak ada urat nadi spiritual, mineral, burung langka, dan binatang langka. Ada puluhan juta pulau seperti itu di lautan luas. Akan tetapi, hanya ada satu pulau Witeret Glory. Hal mistis tentangnya adalah dua kata, layu, dan berkembang. Yang disebut, layu, adalah kesuraman musim gugur, hilangnya vitalitas, dan kehancuran. Yang disebut, berkembang, adalah ketika musim dingin berlalu dan musim semi tiba, semuanya kembali hidup, dan dunia ditutupi dengan warna hijau. Perubahan layu dan berkembang, keberadaan layu dan berkembang, terjadi dan berubah di pulau Witeret Glory setiap saat. Itulah asal mula nama pulau Witeret Glory. Ketika Zhang Fan tiba di suatu tempat yang tidak jauh dari pulau Witeret Glory, pulau di depannya masih hijau dan penuh vitalitas. Meskipun jaraknya beberapa mil, pulau itu masih dapat dilihat dengan jelas. Tepat pada saat itu, angin muson tiba-tiba muncul entah dari mana beberapa mil jauhnya dari pulau itu. Angin muson itu bertiup kencang dan menyapu seluruh pulau dalam sekejap. Tuan, ini adalah Witeret Glory monsoon. Sebelum suara itu menghilang, sepetak warna kuning layu tiba-tiba terangkat dari pulau itu bagai tirai. Dalam sekejap, kehijauan subur tak ada lagi, dan digantikan oleh suramnya musim gugur. Mendengarkan perkenalan Sang Banteng, memperhatikan perubahan layu dan tumbuh seiring berlalunya musim hujan, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur berubah serius. 1042. Desir, Desiran, Desiran. Zhang Fan melangkah keluar dari punggung Raging Bull dan menginjakan kaki di tanah Witeret Island untuk pertama kalinya. Tidak ada pantai atau tanah berpasir di pulau itu. Setiap bagian tanah adalah hutan atau padang rumput. Tampaknya begitu penuh vitalitas sehingga bahkan garam laut pun tidak dapat menahannya. Padang rumput seperti itu berada tepat di bawah kaki Zhang Fan. Ombak hijau yang dilihatnya dari jauh beberapa saat yang lalu telah hilang, dan tanahnya berwarna kuning seolah-olah merupakan hasil panen padi yang melimpah. Di bawah kakinya dan barbarian bull, rumput yang awalnya keras dan penuh vitalitas tidak hanya layu dan menguning, tetapi juga menjadi rapuh. Di bawah kaki mereka, rumput yang lebih ringan patah, dan rumput yang lebih berat berubah menjadi bubuk yang tertiup angin. Saat mereka bergerak maju, suara gemerisik terdengar tanpa henti. Sungguh musim hujan yang buruk. Ketika mereka tiba di tepi padang rumput, di awal hutan lebat, gemuruh laut tidak terdengar lagi. Zhang Fan mengangkat tangannya dan menangkap sehelai daun kuning yang jatuh. Dengan cubitan lembut, daun yang tadinya masih utuh dan memiliki urat yang jelas, langsung berubah menjadi bubuk dan menyelinap melalui celah-celah jarinya. Tidak ada vitalitas sama sekali. Bahkan kehancuran alam musim gugur yang sesungguhnya tidak dapat mencapai tahap yang mengerikan seperti itu yang melucuti semua vitalitasnya. Raging Bull, apakah ada pola pada Witteret Monsoon ini? Zhang Fan bertanya dengan suara berat tanpa menoleh. Meskipun baru saja bersentuhan dengannya, Witteret Monsoon meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Singkatnya, itu adalah kekuatan surgawi alam, jika dikatakan dengan serius, itu adalah seseorang yang bersembunyi di suatu tempat di Witteret Island yang telah menguasai kekuatan mengerikan dari hidup dan mati. Tidak apa-apa kalau yang pertama, tetapi kalau yang kedua, mungkin Zhang Fan harus mengevaluasi ulang leluhur dari kemuliaan layu, Zhang Fan. Tidak ada pola. Raging Bull menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara teredam, musim hujan layu sangat sering terjadi. Itu terjadi setidaknya sebulan sekali dan paling banyak tujuh kali sehari. Saya dengar. Raging Bull tiba-tiba ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Sejak menginjakan kaki di pulau layu, dia selalu bersikap aneh seolah-olah takut akan sesuatu. Dia akan melihat sekeliling dengan saksama dan sesekali mengecilkan tubuhnya di belakang Zhang Fan, tidak peduli bahwa tubuhnya yang besar bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan oleh Zhang Fan. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakanlah. Zhang Fan berkata dengan tidak sabar dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa karena kekuatan leluhur tua kurong yang terkumpul, Banteng Barbar kehilangan keberaniannya terlebih dahulu. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tetapi jika Banteng Barbar ingin menyerang leluhur tua kurong, itu akan menjadi kesalahan Tuhan jika dia bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Mengenai hal ini, Zhang Fan tidak bermaksud menegur mereka. Dilihat dari tragedi yang dialami cabang mereka, tidak mudah bagi Barbarian Bull untuk bangkit dan melawan. Jika dia terus memaksa mereka, itu sama saja dengan memaksa mereka melawan keinginan mereka, yang tidak ada artinya. Legenda mengatakan bahwa musim hujan yang berlalu adalah suasana hati leluhur yang berlalu. Ketika suasana hatinya sedang baik, itu adalah angin kehidupan, dan ketika suasana hatinya sedang buruk, itu adalah angin kematian. Kemuliaan pulau yang memudar berubah sesuai dengan suasana hati sang patriark. Saat dia selesai berbicara, suara menu tanpa sadar merendah, dan dia tampak seperti memiliki ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar memanggil Old Trin sebagai leluhur ketika dia berada di luar, ketika dia benar-benar menginjakan kaki di pulau Witeret Glory. Berubah sesuai suasana hatinya. Sudut mulut Zhang Fan berkedut, memperlihatkan rasa jijiknya. Menurut pendapatnya, mungkin leluhur tua kurong memahami sesuatu atau mengandalkan sesuatu untuk memengaruhi musim layu. Namun, Zhang Fan tidak percaya bahwa ia dapat menciptakan perubahan yang tidak kalah dengan kekuatan langit sendirian. Apakah kau pikir kau adalah dewa abadi di bumi? Berubah sesuai suasana hatinya. Sombong sekali. Zhang Fan mendengus dengan nada menghina. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku senior ini kemungkinan besar adalah rumor yang disebarkan oleh leluhur kurong, dan tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan rasa misteri dan teror sehingga orang lain tidak berani melawannya. Itu hanya tipuan kecil. Melihat reaksi Ouyang Ming, mennyu entah bagaimana menjadi tenang. Sekali lagi, dia sangat merasakan manfaat menjadi tunggangan. Dia diam-diam melafalkan beberapa ajaran leluhur dalam hatinya, dan sikapnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menunjuk kekejauhan, berkata, Guru, disanalah kurong. Roh pohon tua berada. Lembah musim semi-abadi. Zhang Fan telah memperhatikan tempat yang ditunjuk mennyu sebelum dia menginjakan kaki di Pulau Witering. Tempat itu tidak berubah karena musim hujan. Sebaliknya, tempat itu selalu diselimuti kabut. Baik dikelilingi oleh warna hijau atau kuning, tempat itu sangat menarik perhatian. Kabut yang menyelimuti radius beberapa puluh kilometer itu tidak diam. Sebaliknya, kabut itu terus menyusut dan mengembang tanpa henti seolah-olah bernapas. Kabut itu menyusut ke tepi lembah, dan yang terlihat hanya batu-batu biru yang mengjulang tinggi, tetapi tidak seperti keadaan di dalamnya. Setelah mengamati sejenak, tepat saat Zhang Fan hendak berjalan menuju lembah mata air abadi, perubahan yang tidak biasa terjadi. Di suatu tempat di hutan lebat di depan, sebuah ledakan meletus. Angin kencang menyebar ke segala arah, dan dengan titik tertentu sebagai pusatnya, pepohonan dalam radius 300 meter langsung tumbang dalam sekejap. Tiba-tiba, sebuah ruang kosong berbentuk bulat muncul di tengah hutan lebat, bagaikan bekas luka. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh itu semakin dekat. Jejak pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang seperti radiasi, dan bekas luka baru di hutan lebat muncul di depan mata Zhang Fan. Mendengar ini, Zhang Fan berhenti dan bersandar pada menu dengan penuh minat, menunggu orang-orang itu mendekat. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, pada saat ini, ketika dia mengamati dengan indra keilahiannya, situasi dikejauhan tergambar dalam pikirannya. Yang menyebabkan kejadian ini tidak lebih dari sekadar kejar-kejaran dan melarikan diri. Satu orang berlari, dan yang lainnya mengejar. Orang yang berlari itu jelas tidak lemah. Sebagian besar bekas radiasi di hutan lebat itu adalah mayat, dan beberapa saat yang lalu, mayat-mayat ini sudah menghalangi jalan orang yang berlari itu. Kejam, kejam, dan tanpa ragu. Dia berbakat. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Mengenai nada suaranya yang alami, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia memiliki kualifikasi. Setelah memindai dengan indera ilahinya, dia tahu dalam hatinya bahwa tidak peduli pihak mana yang dia kejar, mereka hanya berada di tahap pembentukan inti dan semuanya adalah junior. Evaluasinya tidak dianggap sombong. Dahulu kala, di matanya, pertarungan hidup dan mati di tahap pembentukan inti bagaikan permainan anak-anak. Itu sama sekali tidak menarik perhatian. Jika bukan karena fakta bahwa ia ingin mengambil kesempatan untuk melihat situasi di pulau itu, ia bahkan tidak akan mengangkat ke lopak matanya. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak tidak menyadari keberadaan Zhang Fan dan dengan cepat semakin dekat. Tepat pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba mengeluarkan suara, eh, yang lembut dan tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Pada saat itu, tidak kurang dari enam atau tujuh orang di antara para pengejar jatuh ke tanah dan meninggal pada saat yang bersamaan. Jurus ini dilakukan oleh seorang kultifator dengan level yang sama. Sungguh menakjubkan. Namun, yang membuat sikap acuh-ta'acuh Zhang Fan tiba-tiba menghilang bukanlah kekuatan ini. Saat ia berada di tahap pembentukan inti, ia sudah mampu bersaing dengan seorang master jiwa baru lahir. Tentu saja, ia tidak terlalu memikirkan kinerja lawannya. Yang dia pedulikan adalah pada saat itu, ki itu tiba-tiba meledak. Bentuk Dharma Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah serius. Dengan identitasnya sebagai master jiwa baru dari sekte karakteristik Dharma dan pengalamannya sebagai pemilik peta bintang siklus surgawi, dia segera memastikan bahwa ki yang meledak itu berasal dari bentuk Dharma. Mengapa ada murid sekte karakteristik Dharma di Pulau Layu? Begitu pertanyaan ini muncul, dia tidak bisa duduk diam. Tidak peduli apapun, dia adalah salah satu dari sedikit ahli dari sekte karakteristik Dharma. Akan sangat memalukan untuk melihat seorang murid sekte mati di depannya. Dalam sekejap, dia mengubah sikapnya yang membiarkan segala sesuatunya berlalu. Indra keilahiannya meledak dan menyapu radius beberapa mil. Seolah ingin menembus segalanya, ia berada di bawah kendalinya. Hmm. Itu dia. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Perubahannya begitu kentara sehingga bahkan Man Niu, yang berada di sampingnya, pun menyadarinya. Mata banteng itu penuh dengan keterkejutan. Dia tidak berpikir ada yang menarik dari beberapa kultifator core formation yang bermain rumah-rumahan. Namun, Man Niu, yang dengan cermat mematuhi aturan tunggangan, tetap tidak mengatakan sepatah katapun. Dalam kebosanannya, dia dengan patu berjongkok di samping. Namun, Zhang Fan tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia menggelengkan kepala dan tertawa, bergumam pada dirinya sendiri, teman lama lagi. Dunia ini memang sangat kecil. Apa yang kecil dari benda ini? Menurutku benda ini terlalu besar. Men Niu memutar bola matanya. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan kata-kata itu dalam hatinya. Dia bosan dan menggerogoti rumput kuning layu di depannya. Pada saat ini, terdengar suara, ledakan. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana dan kayu yang patah meledak. Hutan lebat di depan Zhang Fan dan Men Niu langsung hancur oleh kekuatan yang dahsyat. Seorang pemuda berpakaian hijau bergegas keluar dari sana. Di belakangnya, beberapa kultifator berpakaian kuning layu jatuh terlentang. Seolah-olah semua kekuatan mereka tersedot keluar dan mereka kehilangan semua dukungan. Pada saat yang sama, beberapa sinar hijau muncul dari tubuh mereka. Seperti burung-burung yang lelah kembali ke hutan, mereka melemparkan diri ke tubuh pria berbaju hijau yang melompat keluar lebih dulu. Itu benar-benar dia. Senyum nostalgia tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Pada saat ini, waktu seakan mengalir kembali ke lebih dari 100 tahun yang lalu, titik balik hidupnya dan pemandangan paling menggerahkan di hatinya. Batu-batu dan kayu yang pecah, di bawah kekuatan yang dahsyat, bagaikan belati dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka menutupi langit dan bumi dan hendak menenggelamkannya. Mengenai hal ini, Zhang Fan tampaknya tidak merasakan apa-apa. Di sisi lain, Men Niu dengan cerdik melotot ke arahnya dan penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul, menghalangi segalanya. Ini bukan kemampuan ilahi, tetapi penekanan kekuatan secara mutlak. Itu tidak memungkinkan orang dengan level lebih rendah untuk melanggarnya. Pada saat yang sama, hal ini juga diperhatikan oleh pria berbaju hijau. Dia ketakutan dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pria berjubah kuning di belakangnya tidak menyadari hal ini. Jumlah mereka tidak kurang dari selusin, dan mereka menyerbu ke depan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut dan janggut panjang, meraung, monster tuahan, kau mati. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan malu menghadapi roh junior brotterku di surga. Di belakangnya, orang-orang berpakaian kuning juga mengutuk. Pada saat yang sama, puluhan harta ajaib melayang di udara. Pada saat berikutnya, tampaknya mereka akan berubah menjadi badai dan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, pria berbaju hijau itu terkejut. Dia menatap kosong ke arah Zhang Fan dengan ekspresi yang rumit. Adik Han, lama tak berjumpa. Apa kabar? Zhang Fan juga menutup mata terhadap orang-orang berpakaian kuning dan tersenyum. 1043 Adik Han, apa kabar? Pria berjubah hijau itu berdiri terpaku di tanah, ekspresinya berubah. Sikap dingin dan membunuh memudar, seolah-olah waktu telah kembali ke 100 tahun yang lalu. Orang ini tampaknya telah mengatakan hal yang sama di luar pasar sekte karakteristik Dharma. Kakak senior Zhang, apa kabar? Ada rasa pahit yang tak dapat dijelaskan di mulut pria berjubah hijau itu. Han Han. Pria berjubah hijau ini adalah Han Han, orang yang telah berlutut di luar gerbang sekte dan memohon dengan getir agar diterima karena bakatnya terlalu buruk. Ketika perang di Prefektur Qin dimulai, ketika orang-orang dari kota Tulang Putih bawah tanah menyerbu, Han Xuan, yang sudah menjadi seorang kultifator pembentukan pondasi, bertemu dengan Zhang Fan dan kemudian meninggalkan Prefektur Qin untuk pergi ke luar negeri. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan dia selalu berpikir bahwa dia telah melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Tetapi sekarang setelah Zhang Fan muncul di depannya, semua hal dari masa lalu membanjiri kembali. Dia menatap orang yang pernah membuatnya sangat waspada dan iri. Saat dia masih muda, dia sangat tidak terjangkau. Dibandingkan dengan dirinya yang rendah hati dan pendiam, dia sangat mempesona. Tidak seorang pun tahu bahwa di mata Han An, Zhang Fan sebenarnya adalah mimpi buruk. Setelah lebih dari 100 tahun mengalami banyak sekali pertemuan kebetulan, Han An pernah berpikir bahwa jika mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi, bahkan jika dia tidak dapat melampaui gunung di masa lalu, dia setidaknya akan berada di level yang sama dengannya. Namun, ketika adegan ini benar-benar terjadi, dia menyadari bahwa dia salah besar. Kesenjangan antara keduanya bukan saja tidak kunjung reda, tetapi malah semakin melebar dan semakin tak terjangkau. Kepahitan di hati Han An tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Belum lagi Zhang Fan sendiri, saat mereka bertemu, dia menyadari bahwa semua kerja keras dan harga dirinya selama bertahun-tahun bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tunggangan dan binatang roh milik pihak lain. Betapa menyedihkannya hal ini. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa pada saat ini, hati Zhang Fan juga dipenuhi oleh emosi. Ketika masih muda, Zhang Fan merasa bahwa Han Xuan sangat mirip dengannya. Mereka berdua memiliki bakat yang buruk, tetapi mereka berdua memiliki kekuatan dalam kekuatan Dharma yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Bahkan temperamen mereka cocok dengan dunia kultifator yang kejam ini. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, dengan tingkat kultifasinya, dia bisa langsung tahu bahwa Han Xuan sudah berada di puncak tahap pembentukan inti. Dia hanya selangkah lagi dari tahap jiwa baru lahir. Murid-murid biasa yang dulu dipandang rendah oleh semua orang, kini telah mencapai suatu alam yang dikagumi oleh banyak murid inti di masa lalu. Keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Tentu saja, bagi Zhang Fan, bahkan jika Han Xuan berada di puncak tahap pembentukan inti, dia tidak akan peduli padanya. Dia hanya merasakan sesuatu. Tepat pada saat ini, beberapa puluh harta karun ajaib bersiul saat mereka merobek langit, dan mereka merobek udara yang menutupi langit dan memancarkan suara, wu-wu-wu, yang melengking. Zhang Fan bahkan tidak berminat untuk melihat harta karun ajaib macam apa itu. Dia hanya mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, berisik. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengusir lalat. Cahaya ilahi lima warna tiba-tiba meledak dan menyapu seluruh area. Suara mendesing. Puluhan harta ajaib lenyap dalam sekejap. Xiao Chen menarik tangannya, dan lengan bajunya berkibar. Puluhan sosok berteriak saat mereka tersedot ke dalam kegelapan tak terbatas oleh angin kencang. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk membalas. Ledakan. Zhang Fan dengan santai menggoyangkan lengan bajunya, dan awan kabut darah menyembur keluar. Di tanah kuning, bercak merah cerah menyebar dalam bentuk kipas. Kecuali lelaki tua yang berteriak dan memanggil Hansuan, iblis tua Han, yang jelas-jelas adalah pemimpinnya, semua orang lainnya menghilang dalam keadaan linglung. Orang tua itu baru berada di sana sebentar saja. Dari awal hingga akhir, mata Zhang Fan tidak pernah menatap orang-orang ini. Dia telah menatap Hansuan, teman lama yang dia temui secara kebetulan. Dia hanya menekan satu tangan perlahan ke arah kepala lelaki tua itu. Hansuan mungkin tidak dapat melihat cahaya hitam di antara jari-jarinya, tetapi lelaki tua yang berwajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Fan, hawa dingin yang menusuk tulang yang muncul dari lubuk hatinya masih membuat lelaki tua itu langsung berteriak. Senior, tolong ampuni nyawaku. Dalam keputus asaannya, suaranya menjadi melengking dan tidak selaras. Suaranya menusuk telinga, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Zhang Fan tidak menghiraukannya. Telapak tangannya menekan kepala lelaki tua itu dengan kuat. Dalam sekejap, cahaya hitam bersinar terang. Pencarian jiwa. Setelah beberapa saat, dia menarik telapak tangannya. Lelaki tua berpakaian kuning itu jatuh ke tanah, semua vitalitasnya menghilang. Kedutan terakhirnya hanyalah naluri tubuhnya, dan itu segera berhenti. Setelah pencarian jiwa, ekspresi Zhang Fan sedikit aneh. Jejak keterkejutan melintas di matanya saat dia menatap Hansuan. Melihat dari pinggir lapangan hingga saat ini, otot-otot di wajah Hansuan tidak bisa berhenti berkedut. Dia telah melihat para kultifator berpakaian kuning yang mengejarnya sampai ke ujung bumi dihabisi oleh Zhang Fan semudah menghancurkan semut. Akan menjadi lelucon yang lengkap untuk mengatakan bahwa dia tidak bereaksi sama sekali. Tidak menjadi pucat karena ketakutan sudah merupakan tanda bahwa dia cukup cerdik. Pencarian jiwa. Hansuan memaksa dirinya untuk tenang. Dia melirik lelaki tua berpakaian kuning yang sudah meninggal, dan bertanya dengan ragu-ragu. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk, menatapnya dengan tatapan aneh. Mendesis. Hansuan tersentak. Seorang kultifator keliling seperti dia yang menjelajahi dunia sendirian dapat memahami kengerian pencarian jiwa dengan lebih baik. Rasa iri di matanya tidak dapat disembunyikan. Adik Han, apa yang terjadi? Zhang Fan melihat sekeliling dan bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Tentu saja, Hansuan tahu apa yang ingin dia ketahui dan berkata sambil tersenyum kecut, bencana yang tak terduga. Kemudian dia menceritakan kembali tentang dirinya yang diburu. Semakin dia mendengarkan, ekspresi Zhang Fan pun menjadi semakin asing. Apa yang dikatakan Hansuan cocok dengan apa yang dia dapatkan dari pencarian jiwa pada lelaki tua berpakaian kuning itu? Itu memang benar. Sejujurnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan para kultifator berpakaian kuning ini, para kultifator iblis dari Pulau Witeret Glory. Meskipun mereka bukan teman, mereka juga bukan musuh. Setidaknya dalam ingatan lelaki tua berpakaian kuning itu, mereka berdua adalah teman yang makan di meja yang sama. Namun, semua ini hancur total setelah Hansuan dan para kultifator Pulau Kemuliaan Layu menjelajahi tempat-tempat misterius dan berbagai reruntuhan bersama-sama. Mereka berselisih dan saling membunuh selama beberapa waktu. Momomong soal itu, kedua belah pihak merasa hal itu wajar dan mereka dirugikan. Sebenarnya, itu sangat sederhana, Hansuan berkeliling bersama mereka, menjelajahi reruntuhan dan sebagainya serta bekerja sama dengan yang lain. Ini adalah hal yang sangat normal bagi para kultifator keliling. Yang tidak biasa adalah selama Hansuan ada di antara teman-temannya, hanya akan ada satu hasil. Hansuan akan hidup dan harta karun akan berada di tangannya, sedangkan sisanya akan mati. Setelah beberapa ekspedisi yang berkaitan dengan Pulau Witeret Glory, selain Hansuan, tidak ada seorang pun yang selamat. Akan aneh jika pihak lain tidak marah mendengar hasil itu. Tidak apa-apa jika itu terjadi sekali, lagi pula, mereka sudah lama menduga akan terjadi bahaya seperti itu. Tapi bagaimana jika terjadi dua kali? Bagaimana dengan tiga kali? Jika itu terjadi sekali atau dua kali, itu tetap saja kebetulan. Namun, jika itu terjadi berkali-kali, di mata para kultifator Pulau Witeret Glory, Hansuan tidak diragukan lagi telah membunuh dan merampok harta mereka. Lebih jauh lagi, dia telah melakukannya dengan sangat berani dan terang-terangan, menamparkan wajah mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir itu? Hansuan berteriak dalam hatinya. Dia jelas tidak melakukan apapun. Bahkan jika seseorang mati di tangannya, pihak lainlah yang menyerang lebih dulu. Dia tidak mungkin menjulurkan lehernya dan membunuh mereka, bukan? Karena mereka tidak sepaham, mengucapkan sepatah kata saja terlalu berlebihan, yang mengarah ke adegan sebelumnya. Setelah menjelaskan, Hansuan tersenyum pahit. Zhang Fan juga menatapnya dengan ekspresi aneh, tidak percaya. Dari perkataan Hansuan, kejadian ini tidak hanya terjadi di Pulau Witeret Glory. Selama bertahun-tahun, Hansuan telah bepergian kemana-mana dan tidak tinggal lama di suatu tempat. Sebagian besar karena alasan ini. Kutukan. Setelah beberapa lama, Zhang Fan menarik kembali pandangannya dan mengevaluasi dalam hatinya. Hansuan ini benar-benar pembawa sial. Kemanapun ia lewat, orang-orang tersungkur dan rekan-rekannya tewas. Ia adalah satu-satunya yang kembali dengan membawa hadiah besar. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus iri padanya atau merasa kasihan padanya. Setelah mengatakan itu, suasana antara Hansuan dan Zhang Fan menjadi harmonis. Keduanya mengobrol santai seperti teman lama. Alasan mengapa Zhang Fan memperlakukannya seperti ini bukan hanya karena ia telah bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing, tetapi juga karena sebuah kenangan dari masa lalu. Dulu, ketika ia ingin bergegas ke pasar sekte karakteristik Dharma untuk menyelamatkan kakeknya yang terjebak di dalam, Hansuan pernah mengingatkannya tentang lokasi titik lemahnya. Mungkin di dalam hati Hansuan, ia sudah melupakannya sama sekali. Namun, saat mereka bertemu, kebaikan ini muncul kembali di kedalaman ingatan Zhang Fan. Adik Han, kemana kamu ingin pergi di masa depan? Apakah Anda ingin kembali ke sekte tersebut? Saya dapat menjaminnya untuk Anda. Setelah mengobrol santai, Zhang Fan tersenyum dan berkata demikian. Sekte karakteristik Dharma telah disegel selama 100 tahun dan ada banyak pengikut yang berkeliaran di luar. Namun, tidak banyak yang bisa kembali ke sekte tersebut di kemudian hari. Sebagian besar dari mereka meninggal atau menghilang tanpa jejak seperti Hansuan. Ada juga dugaan bahwa mereka telah melakukan kontak dengan vaksi lain dalam beberapa tahun terakhir dan kembali sebagai mata-mata. Tentu saja, dengan Zhang Fan yang menjaminnya, segalanya tidak menjadi masalah. Mendengar ini, hati Hansuan tergerak sejenak, tetapi kemudian dia tenang kembali. Melihat ekspresinya, Zhang Fan sudah tahu keputusannya. Dia mendesah dalam hati tetapi tidak mencoba membujuknya sebaliknya. Lagipula, Hansuan tidak memiliki kehidupan yang baik di sekte itu di masa lalu dan dia mungkin tidak memiliki perasaan apapun terhadap sekte itu sama sekali. Selama bertahun-tahun, ia telah mengukir namanya sebagai seorang kultifator keliling. Tentu saja, keinginannya untuk kembali ke sekte juga telah memudar. Seperti yang diharapkan, setelah hening sejenak, Hansuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kakak Zhang, aku sudah terbiasa mengembara di dunia ini dan aku khawatir aku tidak bisa lagi dikendalikan oleh sekte ini. Dunia ini luas dan tidak ada tempat yang tidak bisa aku kunjungi. Saya berencana untuk menuju ke timur untuk melihat seperti apa tepi samudera tak berujung itu. Mungkin saya akan menemukan pertemuan yang tak terduga di sana. Zhang Fan dapat memahami pikiran Hansuan. Selain itu, dia tidak bermaksud memaksanya karena dia berhutang budi padanya di masa lalu. Sebenarnya, dia diam-diam merasa lega mendengar jawaban Hansuan. Paling tidak, dia tidak perlu memberitahu murid-muridnya untuk menjauh darinya dan tidak bepergian bersamanya. Setelah memahami pengalaman Hansuan, Zhang Fan juga takut akan sifat mematikannya. Dia sangat beruntung dan tidak takut akan hal ini, tetapi putri dan murid kesayangannya tidak memiliki kemampuan ini. Adik Han, silakan maju. Jangan ambil pusing masalah di Pulau Layu. Mereka tidak akan punya waktu lagi untuk mencari masalah denganmu. Zhang Fan tersenyum dan menjelaskan tujuannya. Terima kasih, kakak senior. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sampai jumpa. Setelah membungku hormat, Hansuan berbalik dan terbang keluar dari Pulau Layu. Sekarang setelah dia tahu bahwa Zhang Fan ada di sini untuk mencari masalah dengan Patriar Kurong, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tidak akan menyenangkan untuk terlibat. Setelah melihat bayangan Hansuan menghilang, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dan menatap kabut tebal di lembah musim semi-abadi. Pandangannya tampak mengandung substansi dan hendak menembus kabut tersebut. 10.44 Apakah menurutmu dia benar-benar akan pergi? Zhang Fan duduk di atas banteng barbar, tatapan matanya tidak pernah lepas dari kabut tebal lembah musim semi-abadi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Di tempat ini, di mana tak ada kehidupan kecuali yang mati, objek pertanyaannya, tentu saja, Barbarian Bull, orang yang bangga menjadi tunggangan. Aku tidak tahu. Barbarian Bull menjawab dengan suara teredam, dengan sedikit kecerobohan dalam suaranya. Dia tentu saja tidak berani menanggapi perkataan Zhang Fan, tetapi saat ini, sepasang mata bantengnya sesekali melirik ke tanah, penuh dengan kengerian dan sakit hati, dan dia tertarik sejenak. Tentu saja dia tidak akan pergi. Zhang Fan tersenyum dan mengetuk kepala banteng barbar, mengingatkannya untuk berkonsentrasi. Mengapa? Barbarian Bull terkejut, segera menahan pikirannya, dan bertanya dengan nada menggoda. Saat ini, nada bicara Barbarian Bull agak mirip seperti, mengapa Tuhan tertawa. Dia sudah menjadi seorang kultifator nakal sejati, memilih barang murah, mencari peluang, dan mempertaruhkan nyawanya. Itu sudah menjadi sifatnya, bagaimana mungkin ada alasan untuk menghindari bahaya. Jika memang begitu, aku khawatir dia tidak akan bisa berkultifasi sampai ke tingkat sekarang. Zhang Fan cukup puas dengan penampilan Barbarian Bull saat ini, dan dia tidak peduli dengan tatapan Barbarian Bull yang melirik tangannya dari waktu ke waktu. Di jari-jarinya, tiba-tiba muncul gas tak kasat mata, seperti naga belang-belang, yang berenang di antara jari-jarinya. Harta karun ajaib itu seakan-akan dilempar ke dalam jurang tak berdasar, bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun, dan ditelan oleh gas yang mungkin diabaikan jika seseorang sedikit ceroboh. Anak yang hilang. Tanpa sadar, Barbarian Bull melolong dalam perutnya, berharap dia bisa melompat dan memasukkan semua harta ajaib itu ke dalam tasnya sendiri. Tentu saja itu hanya sebuah pikiran, tanpa sengaja bertemu dengan mata Zhang Fan yang seakan bisa melihat menembus segalanya, hatinya bergetar, dan dia cepat-cepat menambahkan dalam hatinya, layak menjadi tuanku, murah hati, sangat murah hati. Pada titik ini, dia hanya merasa sedikit lega, tidak berani melihat lagi, dan menundukkan kepalanya untuk berjalan maju. Faktanya, saat ini Zhang Fan tidak berminat untuk memedulikan apa yang dipikirkan banteng Barbar ini, dia sudah tenggelam dalam semacam kepuasan dan kegembiraan. Perasaan ini tidak berasal dari tubuhnya sendiri, tetapi dari kispiritual pemakan harta karun dalam tubuhnya. Pada tahapnya saat ini, semakin sulit baginya untuk memiliki dorongan untuk merasakan kepuasan dan kegembiraan. Dapat dikatakan bahwa sudah lama ia tidak merasakan hal ini. Sejak masuk ke tangannya, kispiritual pemakan harta karun berada dalam kondisi lapar. Kali ini, kepahitan akhirnya berakhir dan rasa manis pun dimulai. Selama kurun waktu ini, semua jenis harta karun magis dan benda-benda lain yang dikumpulkan Zhang Fan dilahap abis oleh kispiritual pemakan harta karun yang rakus hanya dalam sekejap, bahkan tak ada sedikitpun sisa yang tersisa. Saat tas Zhang Fan kosong, kiroh pemakan harta karun mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa tas itu penuh dan bersendawa samar. Merasakan spiritualitas aneh dari energi spiritual pemakan harta karun, serta perasaan samar penguatan, Zhang Fan merasa puas dan menghentikan pemborosannya. Mengolaki spiritual pemakan harta karun adalah proses yang sangat panjang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Dewa Tanah Sejati Luyu, yang memiliki kultivasi yang luar biasa dan umur panjang. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Zhang Fan menghela nafas dan mengalihkan perhatiannya sejenak dari kispiritual pemakan harta karun. Pada titik ini, Raging Bull berjalan dengan kepala tertunduk dan secara bertahap mendekati lembah musim semi-abadi. Tiba-tiba, Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, menyebabkan Raging Bull berhenti. Itu saja untuk saat ini. Aku akan menyelinap masuk dan melihat sendiri. Raging Bull, cari tempat untuk bersembunyi dan dengarkan panggilanku kapan saja. Kata-katanya sama sekali tidak mengandung maksud untuk bernegosiasi. Itu adalah perintah langsung. Mendengar hal ini, Raging Bull merasa senang sekaligus menyesal. Ia merasa senang karena ia tidak harus berhadapan dengan keberadaan yang menakutkan itu bagaikan mimpi buruk di mata dirinya dan para leluhurnya. Namun ia menyesal karena tidak dapat mengikuti tuannya untuk membunuh dan berjalan menuju leluhur kurong dengan gagah berani dan membiarkan mereka melihat bahwa Raging Bull telah mengikuti tuan yang tepat dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dibandingkan menjadi pusat perhatian, keinginan Barbarian Bull untuk mempertahankan hidupnya akhirnya menang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan desiran, tubuhnya yang besar berubah, dan dia bersembunyi di hutan kuning yang layu. Mengenai bagaimana Raging Bull akan bersembunyi, Zhang Fan tidak peduli. Dia telah mempelajari banyak hal dari ingatan lelaki tua berpakaian kuning itu. Salah satunya adalah bahwa selain leluhur kurong, hanya ada empat pembangkit tenaga listrik di atas alam Naschen Sol di seluruh pulau Witering Glory. Mereka adalah pohon tua, akar kusut, bunga terbang, dan daun gugur, dan mereka semua telah dimusnahkan olehnya. Dengan cara ini, tidak ada lagi ancaman bagi Raging Bull di seluruh pulau, jadi tidak masalah apakah dia bersembunyi atau tidak. Begitu Raging Bull pergi, Zhang Fan bergerak dan tampak menyatu dengan bayangan hutan, menyatu dengan bayangan setiap daun yang jatuh. Sosok dan auranya langsung menghilang. Di luar kabut lembah musim semi-abadi, terdapat bangunan-bangunan besar seperti rumah bangsawan di kedua sisi. Di sebelah kiri, terdapat pagar berukir dan tatahan batu giyok, dan sebagian besarnya dihiasi dengan batu giyok hijau, yang memancarkan sedikit vitalitas. Di sebelah kanan, tanah dan batu yang tebal diwarnai dengan warna kuning layu. Selain berat, hal itu memberikan kesan sepi. Kedua belah pihak berada di ujung dunia yang berseberangan. Mereka adalah pasukan pembudidaya iblis di Pulau Wittering Glory. Pulau Wittering Glory tidak terisolasi dari dunia luar. Meskipun tidak banyak terlibat dengan kekuatan besar di dunia luar, pulau ini tidak menutup kemungkinan adanya kontak dengan para pembudidaya nakal. Jika tidak demikian, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada di pulau itu, bahkan jika para penggarap iblis setempat mengolah jalan kemuliaan layu yang diwariskan oleh leluhur kurong dan dapat menyerap nutrisi dari alam, itu tidak akan cukup untuk menghidupi begitu banyak penggarap. Karena mereka ingin berkomunikasi dengan orang lain, lembah mata air abadi tidaklah cocok. Oleh karena itu, ada dua perkemahan di kiri dan kanan, satu kuning dan satu hijau. Kedua kubu tersebut terpisah secara jelas karena mereka adalah para penggarap Pulau Wittering Glory yang masing-masing menggarap Wittering Pat dan Glory Pat. Adapun pohon tua, akar kusut, dan tiga lainnya, mereka tidak berada di kedua sisi. Mereka adalah murid langsung yang dipilih khusus oleh leluhur kurong dan dilatih khusus di lembah mata air abadi untuk menangani masalah atas namanya. Fakta bahwa leluhur kurong mengirim empat orang pengikutnya sekaligus menunjukkan betapa pentingnya tuan muda yang dibunuh oleh raging bull dan token kayu kuno yang dirampasnya di lembah mata air abadi. Saat ini, hanya ada leluhur kurong di lembah mata air abadi, serta anak laki-laki dan perempuan muda yang dikirim ke lembah oleh para pembudidaya iblis dari kedua belah pihak setiap bulan. Tindakan mengirim anak laki-laki dan perempuan ke lembah itu telah berlangsung selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bagaimanapun, hal itu pasti terulang setiap bulan, dan jumlah anak laki-laki dan perempuan yang terkumpul bisa dikatakan mengerikan. Sebagian besar anak laki-laki dan perempuan muda hanya terlihat masuk dan tidak keluar. Begitu mereka memasuki lembah, mereka seakan terhapus dari dunia, tidak meninggalkan jejak apapun. Pengecualian yang langka adalah pohon tua, akar kusut, dan yang lainnya. Dikatakan bahwa mereka dipilih oleh leluhur kurong dari antara anak laki-laki dan perempuan muda. Zhang Fan mengetahui hal ini dari lelaki tua berpakaian kuning saat dia mencari jiwanya. Awalnya, ia hanya mencari jiwa lelaki tua itu karena dia mempunyai basis kultivasi dan status paling tinggi di antara mereka. Dia tidak menyangka akan mengetahui lewat keberuntungan bahwa lelaki tua berpakaian kuning itu adalah salah satu dari tiga tetua agung pulau Witering Glory. Ketiga tetua agung pulau Witering Glory semuanya berada di puncak alam Core Formation. Jika itu adalah seseorang yang sedikit berhubungan dengan pulau kurong, tidak akan sulit untuk mengidentifikasi mereka berdasarkan basis kultivasi mereka saja. Lagi pula, selain mereka berenam, tidak ada kultivator lain yang memiliki kekuatan seperti itu di pulau Witering Glory. Di mata Zhang Fan, tidak ada perbedaan antara puncak alam Core Formation dan alam Core Formation awal, jadi dia mengabaikannya. Baru setelah dia selesai mencari jiwa lelaki tua itu, dia terkejut. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah menangkap seekor ikan besar. Menurut ingatan lelaki tua berpakaian kuning itu, kenapa orang itu sebenarnya tidak mengalami peningkatan melalui cara-cara normal. Sebaliknya, mereka secara paksa dinaikkan ke alam seperti itu oleh leluhur kurong, sehingga sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh dalam kehidupan mereka. Namun, dalam ingatan lelaki tua berpakaian kuning itu, adegan peningkatan kultivasinya sama sekali kosong. Jelas bahwa bahkan dia tidak menyadari proses itu, apalagi Zhang Fan. Zhang Fan tidak peduli dengan hal ini. Satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah bahwa dalam ingatan lelaki tua berpakaian kuning itu, kedua orang ini adalah orang-orang yang akan mengirim anak laki-laki dan perempuan muda ke lembah itu sebulan sekali. Kali ini, mereka yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengangkut anak laki-laki dan perempuan muda adalah dari pihak, Glory, yaitu pembudidaya iblis yang mewakili vitalitas semua makhluk hidup. Oleh karena itu, lelaki tua berpakaian kuning itu tidak mengetahui tanggal pastinya dan hanya tahu bahwa itu kira-kira sekitar waktu ini. Saat ini, Zhang Fan sedang berjaga di luar lembah musim semi-abadi. Dia menyembunyikan auranya dengan bayangan iblis surgawi yang melarikan diri dan bersembunyi di balik bayangan, diam-diam menunggu kesempatan. Menurut pertimbangannya, ini adalah kesempatan terbaik untuk memasuki lembah mata air abadi. Lembah mata air abadi itu sendiri bagaikan dunia yang istimewa. Diselimuti kabut tebal di mana-mana, seolah-olah itu adalah bentukan alam. Jika leluhur kurong diberi peringatan terlebih dahulu, itu tidak akan berbeda dengan melindunginya di dalam tempurung kura-kura. Jika leluhur kurong diberi cukup waktu untuk bereaksi, siapa yang tahu trik apa yang akan dia lakukan? Tidak diragukan lagi, pilihan terbaik adalah berbaur dengan para pemuda dan pemudi, memasuki lembah dengan lancar, menghadapi leluhur kurong, dan mengalahkannya. Ini adalah cara yang paling langsung dan sederhana. Dalam kegelapan, Zhang Fan merasakan alam niat hidup dan mati pohon willow di Pulau Wittering Glory dengan pikirannya. Pada saat yang sama, dia berhati-hati untuk tidak masuk terlalu dalam untuk menghindari memprovokasi roh pohon tua di lembah. Dia menunggu selama tiga hari. Waktu dan kesabaran adalah hal terakhir yang tidak dimiliki oleh para pembudidaya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Mereka di sini. Zhang Fan terus berada di dalam bayangan iblis surgawi yang melarikan diri. Dia membuka matanya dan melihat ke arah sumber suara. Lebih dari sepuluh sosok memasuki pandangannya. Tiga orang kultifator berpakaian hijau yang tampaknya terbuat dari daun-daun hijau zamrut yang tak terhitung jumlahnya mengawal lima anak laki-laki dan lima anak perempuan. Tepatnya ada sepuluh anak laki-laki dan perempuan, dan mereka perlahan-lahan mendekat. Ketika mereka semakin dekat, Zhang Fan dapat mendengar anak-anak laki-laki dan perempuan menangis terseduh-seduh. Ekspresi mereka yang tercengang, takut, penuh harap, atau putus asa terpancar di matanya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali anak muda, laki-laki dan perempuan, telah memasuki lembah seperti sepuluh orang di depannya dan tidak pernah keluar lagi. Pada saat ini, kabut yang bergulung-gulung itu bagaikan seekor binatang buas yang rakus dengan mulut menganga, seolah hendak melahap seseorang. Sesaat kemudian, ketiga petani yang tidak sabar itu mengantar anak-anak laki-laki dan perempuan muda itu ke pintu masuk lembah. Kemudian, seolah-olah ekspresi mereka telah berubah, ketidaksabaran di wajah mereka langsung menghilang dan digantikan dengan senyum menyanjung. Mereka semua bersujud di tanah dan mengatakan sesuatu yang membuat rambut Zhang Fan berdiri tegak. 1045 Leluhur tua kurong, dewa tua yang bahagia. Cahaya ilahinya luas, kekuatan sihirnya tak terbatas, dan dia tak tertandingi di dunia. Dia menikmati berkah abadi selamanya dan hidup sepanjang surga. Beberapa ratus kata dihilangkan di bawah ini. Ketika Zhang Fan mendengar kata-kata, Old Immortal Blissful, dia tertegun sejenak. Dia bertanya-tanya dari mana datangnya gelar ini. Meskipun dia telah mencari ingatan lelaki tua berpakaian kuning itu, mustahil baginya untuk mengetahui segalanya, terlepas dari seberapa besar atau kecilnya. Tak lama kemudian, dia menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Semakin dia mendengarkan, semakin buruk ekspresinya. Pada akhirnya, dia bahkan tampak sedikit pucat. Dia merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya, dan dia tidak dapat menahannya. Tak tahu malu. Kau benar-benar tak tahu malu. Zhang Fan tidak dapat mempercayai bahwa kata-kata tak tahu malu ini keluar dari mulut seorang kultifator formasi inti. Dari tiga kultifator berjubah hijau, yang memimpin adalah seorang pria tua dengan basis kultifasi formasi inti. Dua orang di belakangnya adalah kultifator pembentukan fondasi, seorang pria dan seorang wanita. Pada saat ini, mereka memiliki ekspresi menyanjung di wajah mereka saat mereka bersujud di tanah. Mereka tidak lain adalah kultifator formasi inti. Ketiganya tampak sangat normal, dan sanjungan mereka mengandung sedikit ketulusan. Seolah-olah mereka sama sekali tidak merasa malu dan menganggapnya biasa saja. Di belakang mereka, sepuluh anak laki-laki dan perempuan yang diam-diam menangis tiba-tiba terdiam. Mereka membelalakan mata saat menyaksikan penampilan ketiga orang itu. Untuk sesaat, mereka bahkan melupakan rasa takut mereka. Pada saat ini, Zhang Fan merasa waktu berjalan sangat lambat. Dia bertahan dan bertahan sampai kultifator berpakaian hijau di depan dengan enggan berhenti berbicara. Jika dia tidak menutup mulutnya pada waktu yang tepat, Zhang Fan benar-benar tidak tahu apakah dia tidak akan dapat mengendalikan diri dan membunuhnya terlebih dahulu. Setelah kata-kata yang menegangkan dan menegangkan itu diucapkan, ketiga kultifator berpakaian hijau itu berbaring di tanah dengan khidmat dan menunggu pergerakan di lembah musim semi-abadi. Suasana hening sejenak. Suasana begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Zhang Fan juga menemukan bahwa penggarap formasi inti yang sebelumnya menggunakan kata-kata menyanjung kini bernapas dengan cepat. Momomomong, cukup sulit baginya untuk mengucapkan begitu banyak kata-kata yang tidak jelas dalam satu tarikan napas tanpa sedikit pun tergagap. Mereka yang bukan kultifator formasi inti akan merasa sulit melakukannya. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa enam kultifator formasi inti puncak selalu menyerahkan tugas mengawal anak laki-laki dan perempuan ke lembah kepada bawahan mereka. Jika diberi pilihan, tidak seorang pun ingin mengalami siksaan seperti itu. Dari sudut pandang Zhang Fan, terlepas apakah itu pembicara atau pendengar, kata-kata seperti itu sama saja dengan penyiksaan. Tetapi bagi sebagian orang, ini jelas tidak terjadi. Tidak lama setelah lelaki tua berjubah hijau dengan kultifasi formasi inti menutup mulutnya, dia dengan saleh bersujud di tanah. Setelah sekitar tiga tarikan napas, awan tebal di atas lembah musim semi-abadi tiba-tiba berubah. Seolah-olah ia bersendawa, tetapi juga seolah-olah ia menerima pujian dari lelaki tua berjubah hijau itu dengan senyuman. Awan tebal itu perlahan bergerak dan akhirnya membuka jalan lebar yang langsung menuju ke lembah. Terima kasih, Dewa Tua. Ketiga kultifator berjubah hijau itu tidak langsung berdiri. Sebaliknya, mereka bersujud tiga kali dengan hikmat sebelum dengan hormat bangkit dari tanah. Ketika mereka berbalik untuk menghadapi ke sepuluh anak laki-laki dan perempuan itu, ekspresi mereka telah berubah, dan mereka berteriak dengan tegas. Cepat pergi. Bisa bertemu dengan Dewa Tua adalah keberuntungan bagimu selama sepuluh kehidupan. Jika kamu dihargai oleh Dewa Tua, bukan tidak mungkin kamu akan dipromosikan ke daftar Dewa Tua. Jangan menangis dan merusak suasana hati Dewa Tua. Kesepuluh anak laki-laki dan perempuan itu langsung terdiam. Baru kemudian mereka tersadar dari kejadian konyol sebelumnya. Memikirkan situasi mereka sendiri, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi sedih. Mungkin mereka benar-benar tersentuh oleh kata-kata, dipromosikan ke daftar abadi, yang diucapkan oleh kultifator berjubah hijau, dan masih ada harapan di hati mereka. Anak laki-laki dan perempuan itu tidak bersuara. Masing-masing dari mereka gemetar ketakutan saat mereka diapit di tengah oleh kultifator berjubah hijau dan melangkah ke pintu masuk lembah musim semi-abadi yang terbuka. Dipromosikan ke daftar abadi. Benar-benar lelucon. Berbeda dengan anak laki-laki dan perempuan, Zhang Fan hanya mengejek kata-kata kultifator berjubah hijau itu. Mengingat identitas leluhur kurong, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata itu kepada seseorang. Dia benar-benar tidak tahu malu, sama seperti bawahannya. Meskipun merasa jijik, gerakan Zhang Fan sama sekali tidak lambat. Dia menggunakan bayangan melarikan diri iblis surgawi untuk bersembunyi di balik bayangan salah satu gadis dan memasuki lembah musim semi-abadi. Pada saat ini, awan tebal dan kabut yang menyelimuti seluruh lembah musim semi-abadi belum sepenuhnya menghilang. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, awan dan kabut hanya akan terbelah sekitar 3 meter di depan untuk membentuk jalan setapak. Pada saat yang sama, di belakang mereka, awan tebal juga mulai menutup. Dalam sekejap, semua orang seakan telah melangkah ke awan dan memasuki istana abadi. Mereka dikelilingi oleh awan dan kabut yang samar, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas maupun mengetahui jalannya. Karena itu, mereka hanya dapat bergerak maju secara pasif saat awan dan kabut menghilang di depan mereka. Mereka berjalan selama setengah jam. Zhang Fan yang tengah bersembunyi di balik bayangan, mengumpat dalam hati, sungguh sial. Bagaimana tindakan seperti itu bisa disembunyikan darinya? Jalan yang mereka lalui selama kurun waktu ini sudah lebih dari cukup untuk melewati dua lembah musim semi-abadi. Alasan mereka belum sampai di tempat tujuan hanyalah karena leluhur kurong berpura-pura misterius. Demi menghindari ketahuan musuh, dia pun tidak bisa menyelidiki secara terang-terangan. Jadi, dia hanya bisa mengikuti dari belakang yang lain secara membabi buta, sambil merasa sangat kesal. Setelah berjalan selama dua jam, kesepuluh anak laki-laki dan perempuan itu masih muda dan lemah. Mereka semua terengah-engah dan langkah kaki mereka jelas melambat. Pada saat ini, ketiga pembudidaya berjubah hijau tampak lebih hormat, dan mereka berhenti berjalan pada saat yang sama. Setelah itu, terdengar suara, ledakan, saat awan dan kabut di depan mereka menghilang. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi jelas seolah-olah telah berubah menjadi dunia fana. Indah bagaikan mimpi, ada lautan awan dan kabut, dan tanahnya dilapisi batu giyok putih. Sejauh mata memandang, ada balok-balok berukir dan pilar-pilar yang dicat di mana-mana. Indah dan megah, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sebuah payung kuning cerah menutupi langit dan matahari, bagaikan sebuah kubah di langit. Tepat di hadapan mereka, seorang lelaki tua berwajah bijak, berambut putih dan berjanggut putih, tengah duduk di singgah sana yang dihiasi batu giyok indah dan naga emas. Rambutnya yang putih menjuntai hingga ke bahunya. Kedua alisnya yang putih panjangnya lebih dari tiga kaki, dan bersama dengan janggutnya yang seputih salju, menjuntai hingga ke dadanya. Di balik kontras antara janggut dan rambutnya, lelaki tua ini tampak lebih seperti seorang yang abadi. Pemandangan yang muncul di depan mata mereka membuat anak laki-laki dan perempuan itu melupakan rasa takut mereka. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan melihat sekeliling seolah-olah mereka tidak bisa berhenti. Bahkan mata Zhang Fan berkedip karena sedikit terkejut. Dia mengira seharusnya ada pohon raksasa di lembah mata air abadi dengan daun-daun hijau tua di seluruh langit dan mayat-mayat tergantung di tanaman merambatnya. Pasti sangat menyeramkan dan mengerikan. Sekarang setelah dia melihatnya, benda itu benar-benar tampak seperti makhluk abadi dengan istana megah yang bukan milik sekte besar yang membuatnya terkejut. Meski begitu, Zhang Fan ternyata berpengetahuan luas, jadi dia menyadari sesuatu yang tidak biasa setelah melihatnya sekilas. Bukankah ada terlalu banyak pilar emas? Zhang Fan merasa curiga dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat mereka beberapa kali lagi. Di aula yang tak lain adalah istana abadi ini, sekilas, ada tak kurang dari ratusan ribu pilar naga emas dan ini hanya sejauh mata memandang. Lebih jauh lagi, itu ditutupi oleh awan dan kabut, dan orang-orang tidak berani melihatnya karena takut terekspos. Ini terlalu aneh. Istana abadi bukanlah istana manusia. Istana itu tidak dapat ditopang tanpa begitu banyak pilar. Bahkan jika tidak ada seorang pun, itu tidak akan menjadi masalah. Di aula yang dibangun oleh para kultifator abadi, pilar-pilar serupa hanyalah hiasan. Bagaimanapun, jumlahnya tidak akan sebanyak itu, dan akan terasa seperti beban. Begitu dia curiga, Zhang Fan langsung merasa ada yang tidak beres. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus-menerus mengawasinya. Tiba-tiba dia mendongat dan melihat lelaki tua yang tampak bijak di atas hingga sana itu tengah menatap ramah ke arah anak-anak laki-laki dan perempuan itu, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang menatapnya. Ini aneh. Zhang Fan diam-diam waspada. Dia tahu bahwa dia tidak hanya memiliki perasaan ini ketika dia memasuki aula, atau dia tidak akan bisa lepas dari roh, esensi, dan roh yang dia kumpulkan setelah dia memasuki aula. Kemungkinan besar, itu sudah ada sejak lama. Apa sebenarnya yang salah? Zhang Fan memeras otaknya tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Pada saat itulah, lelaki tua di singgah sana itu memainkan rambut putih di pipinya dan berbicara untuk pertama kalinya. Saya sangat senang karena anak-anak datang dari jauh. Ayo, kita bernyanyi dan menari. Mendengar suara leluhur kurong, Zhang Fan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Suara orang ini samar-samar mirip dengan salah satu musuhnya di masa lalu. Aneh Yin Yang. Zhang Fan segera teringat Guru Siruo, yang juga seorang kultifator formasi inti yang meninggal di tangannya. Suara patriar kurong mirip dengan suara Yin Yang Freak, dan sulit untuk membedakan jenis kelamin mereka. Kedengarannya seperti maskulinitas pria tetapi juga femininitas wanita. Selain enak didengar, suaranya juga terasa dingin. Mungkinkah pohon belalang merupakan hermafrodit? Ketika Zhang Fan teringat bahwa patriar kurong menginginkan anak laki-laki dan anak perempuan, sebuah pikiran aneh muncul dalam benak Zhang Fan. Mengesampingkan pikiran aneh Zhang Fan, begitu patriar kurong memberi perintah, asap merah muda memenuhi udara saat puluhan sosok turun dari langit. Masing-masing dari mereka bersandar pada pilar naga emas melingkar dan bernyanyi serta menari di tengah asap yang mengepul. Pada saat yang sama, kecantikan saule berubah dari samar-samar terlihat menjadi terdengar, melekat di seluruh aula. Tidak ada alat musik, dan keindahan musik berasal dari suara manusia. Melodi surgawi yang tiba-tiba bergema terdengar seperti suara pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya bergumam dan mengerang. Nada yang panjang itu sesuai dengan iramanya, dan naik turun membentuk melodi yang paling indah. Diiringi melodi surgawi, puluhan sosok menari dan memasuki alam. Setengah dari figur tersebut adalah pria dan setengahnya lagi adalah wanita. Para pria tampan menari dengan gaya feminin dengan mengangkat lengan dan kaki mereka, membuat mereka tampak anggun dan sangat menawan. Para wanita cantik menari dengan penuh semangat sambil memegang pedang pendek di tangan mereka. Pembalikan yin dan yang, perbedaan posisi pria dan wanita, asap merah muda, alunan lagu rangan, dan pesta yang teramat menawan. Saat lagu dan tarian berlangsung, kesepuluh anak laki-laki dan perempuan itu melupakan rasa takut mereka dan di mana mereka berada. Terlepas dari jenis kelamin mereka, mereka semua terpesona. Butiran-butiran keringat halus terlihat di wajah-wajah kecil mereka, dan wajah mereka memerah secara tidak wajar. Rangan samar terdengar keluar dari mulut mereka. Di sisi lain, tiga kultifator berpakaian hijau gemetar ketakutan. Mereka berbaring di sudut dan bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka seolah-olah apa yang mereka lihat bukanlah nyanyian dan tarian yang indah, tetapi lubang hitam yang melahap kehidupan. Ada yang salah dengan lagu dan tariannya, tetapi bagaimana mungkin para kultifator berpakaian hijau dibandingkan dengan sang fan. Dia bahkan tidak berkedip karena ingin melihat apa yang akan dilakukan orang tua aneh di atas panggung itu. 1046 Waktu berlalu, pemandangannya mempesona, dan nyanyian serta tariannya semakin bagus. Di aula mega itu, puluhan pria dan wanita yang bernyanyi dan menari tidak lagi terbatas menari di sekitar pilar emas. Sebaliknya, mereka menari dengan ringan, melangkah di atas awan, dan saling terkait di lautan kabut. Ada dua pria dan satu wanita, tiga wanita dan satu pria, dan bahkan ada wanita dan pria yang saling berpelukan. Mereka saling menggosokkan telinga sambil bernyanyi dan menari tanpa henti. Pada titik ini, irama yang memenuhi aula bukan lagi sebuah lagu. Yang ada hanyalah rangan alami pria dan wanita saat mereka terangsang, dan itu tersalurkan langsung ke dalam hati setiap orang. Ketiga kultifator berpakaian hijau yang tergeletak di tanah tidak dapat menahannya lagi. Tubuh mereka gemetar seolah-olah ada api nafsu yang membakar hati mereka. Kesepuluh anak laki-laki dan perempuan itu sama sekali lupa di mana mereka berada dan siapa mereka. Mereka hanya peduli untuk meraih orang di sebelah mereka, terlepas dari apakah orang itu laki-laki atau perempuan, dan mereka akan menjerat dan saling bergesekan dengan putus asa. Pada akhirnya, mereka masih anak laki-laki dan perempuan muda yang belum sepenuhnya mengembangkan perasaan cinta mereka. Untungnya, pada akhirnya, mereka hanya berpura-pura menjadi wanita dengan pakaian berantakan dan mengerang seolah-olah mereka menjerit. Jika mereka digantikan oleh beberapa pria dan wanita muda yang telah melalui hubungan manusia, mungkin itu akan menjadi pertempuran liar yang akan terjadi di bawah naungan langit dan di tanah. Belum lagi mereka, bahkan leluhur kurong, yang menciptakan adegan itu, memiliki wajah merah seperti orang sakit. Asap putih mengepul dari atas kepalanya seolah-olah tubuhnya memanas seperti tungku. Anakku, aku akan memberimu kehormatan untuk melayaniku. Leluhur kurong menegakkan tubuhnya seolah sedang mengaum. Kebaikan di matanya sudah tidak ada lagi, dan digantikan oleh nafsu yang tak terpendam. Mata Zhang Fan langsung menyipit. Selain leluhur kurong, yang tidak tahu apakah dia dalam keadaan sadar atau tidak, dia mungkin satu-satunya yang tetap berhati dingin dan tidak tergerak. Dia bukan pria kasar yang tidak pernah mengalaminya. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan dia juga ditemani oleh wanita cantik yang tak tertandingi seperti Siruo dan Waner. Tak perlu dikatakan, daya tahannya terhadap nafsu sangat kuat. Bahkan tanpa itu semua, mengingat Zhang Fan tahu bahwa dirinya adalah musuh, mengingat tekadnya, dia tidak dapat digerakkan oleh benda-benda eksternal. Melihat leluhur kurong tidak dapat lagi duduk diam, Zhang Fan mengikuti pandangan leluhur itu dan melihat sosok wanita anggun tergeletak di tanah. Dia adalah salah satu dari tiga pembudidaya berpakaian hijau, satu-satunya wanita. Zhang Fan tidak pernah terlalu memperhatikan penampilan orang ini, tetapi saat ini, dari sudut pandangnya, dia dapat melihat bahwa dia sedang berbaring di tanah, terbakar nafsu. Bokongnya yang montok dan pinggangnya yang ramping terus-menerus bergesekan satu sama lain. Pakaiannya bahkan lebih acak-acakan, dan godaannya tidak kecil. Meskipun wanita berpakaian hijau itu tampak seperti akan dilahap oleh api nafsu, wajahnya menjadi pucat ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Patriar Kurong. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, tetapi itu bukan karena nafsu, tetapi karena ketakutan yang tak terbatas. Tidak. Suaranya, yang sedikit serah karena erangannya sebelumnya, bergetar saat dia mengucapkan kata ini. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia menjerit. Gelombang aura mesum tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dua kultifator berpakaian hijau lainnya tampak ketakutan tanpa sadar, dan mereka menghindar ke samping tanpa jejak. Selama seluruh proses, mereka tetap berbaring di tanah dan bergerak ke samping. Tidak diketahui apa yang dilakukan leluhur kurong, tetapi wanita berpakaian hijau itu tidak lagi melawan. Dia melompat dan berpegangan pada pilar naga emas yang melingkar, lalu dia bergantung di sana dengan keempat anggota tubuhnya seperti seekor koala. Dia terus menggosok tubuhnya ke atas dan ke bawah sambil mengerang. Aura mesum menyebar ke segala arah seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali dalam sepersekian detik. Wajahnya pucat, dan warna merah pucat terlihat di wajahnya. Tatapan Zhang Fan perlahan berubah serius. Ketika dia melihat pilar naga emas melingkar, dia merasakan ada yang tidak beres, tatapannya berubah total. Pada titik ini, dia kurang lebih mengerti apa saja benda-benda itu. Dalam sekejap, wanita berpakaian hijau yang tergantung di pilar naga melingkar itu perlahan melambat. Seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Entah bagaimana nyanyian dan tarian dia olah itu berhenti. Puluhan pria dan wanita, tanpa memandang jenis kelamin mereka, mulai menari bersama. Pedang mereka menyentuh tanah, dan mereka mulai saling beradu dengan cara yang mengesankan seolah-olah mereka tidak mengenal lelah. Itu adalah adegan erotis yang hebat. Di sisi lain, sepuluh pemuda dan pemudi perawan tidak memiliki stamina yang hebat. Wajah mereka dipenuhi dengan daya tarik yang tidak sesuai dengan sifat kekanak-kanakan mereka, dan mereka pingsan di tanah. Jika bukan karena dada mereka yang naik turun, akan sulit untuk mengatakan bahwa mereka telah kehabisan tenaga. Leluhur kurong perlahan-lahan duduk di singgah sana di depannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia berkata perlahan, tamu yang terhormat, Anda dapat memanggil saya leluhur kurong atau dewa tua yang bahagia. Selamat datang, tamu terhormat. Apakah Anda menyukai lagu dan tarian yang saya siapkan? Saat dia berbicara, matanya setajam kilat. Dia menatap bayangan pilar naga emas melingkar di kejauhan seolah-olah dia bisa melihat melalui bayangan itu untuk melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Tidak apa-apa. Zhang Fan menghela nafas. Dia melangkah maju dan melarikan diri dari bayangan iblis surgawi, lalu dia muncul di aula dengan cara yang mengesankan. Dua kultifator berpakaian hijau yang tersisa terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan leluhur kurong sebelumnya. Ketika mereka melihat Zhang Fan lagi, mereka sangat terkejut sehingga jiwa mereka hampir tercerai-berai. Tentu saja, mereka bisa menebak bagaimana Zhang Fan bisa masuk. Mereka berteriak, beraninya kau, dan hendak melompat. Stamina mereka telah lama terkuras oleh kobaran nafsu, sehingga mereka terjatuh dari langit di tengah lompatan dan jatuh ke tanah. Baik Zhang Fan maupun leluhur kurong, mereka sama sekali tidak memandang mereka. Seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Sejak mereka terbongkar, Zhang Fan berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya untuk menyelinap ke lembah musim semi-abadi. Dia mengumpulkan esensi, ki, dan jiwanya, dan auranya membumbung tinggi saat dia menatap leluhur kurong dengan mata yang membara. Leluhur kurong tampaknya sama sekali tidak peduli dengan pelanggarannya. Dia melambaikan tangannya dengan acu tak acu dan bertanya dengan santai, kenapa? Bukankah kecantikanku sudah cukup cantik? Baik laki-laki maupun perempuan, mereka hanyalah wanita cantik di matanya. Zhang Fan tersenyum dan menjawabnya, mereka sungguh cantik. Begitu suaranya menghilang, Gritsun Golden Crow muncul. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Saat dia melambaikan tangannya, api matahari emas menyapu tempat itu bagaikan tirai surgawi. Dalam sepersekian detik, Aula Mega itu tampak seperti mimpi yang mengecewakan karena wujud aslinya terungkap di bawah nyala api kemasan. Wuss! Api menyala, dan dunia di depan mereka berubah. Ubin lantai giok putih sudah tidak ada lagi, dan hanya tanah humus gelap yang terlihat di mana-mana. Begitu gelapnya sehingga orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya berapa banyak tulang putih yang harus dikubur untuk mengumpulkan tanah yang subur ini. Jaring surgawi berwarna kuning cerah di atas kepalanya telah hilang, digantikan oleh mahkota pohon besar yang menutupi langit. Daun-daun hijau tua dan cabang-cabang seperti ular piton saling tumpang tindih, menyebabkan langit diselimuti kegelapan. Pilar-pilar naga emas melingkar yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya telah hilang, digantikan oleh akar-akar yang tak terhitung jumlahnya yang menjuntai ke bawah. Mereka seperti tirai tipis yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki cabang-cabang pohon tebal di bagian atas dan tanah subur hitam pekat di bagian bawah. Puluhan wanita cantik yang saling jatuh cinta itu masih ada di sana, tetapi tidak seorang pun dapat melihat wujud asli mereka. Di depan Zhang Fan, hanya ada puluhan kerangka yang saling terjerat dan sulit untuk mengatakan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Erangan yang membuat orang tersipu beberapa saat yang lalu berubah menjadi suara tulang putih yang retak. Tubuh indah yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka beberapa saat yang lalu sekarang menjadi tulang rusuk yang tertusuk angin. Pemandangan yang mempesona itu langsung berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Mereka adalah kerangka merah muda yang asli. Untungnya, Zhang Fan tidak memiliki pikiran bernafsu terhadap pria dan wanita ini dari awal hingga akhir. Kalau tidak, dia akan trauma ketika melihat wanita yang dicintainya berubah menjadi tulang putih dalam sekejap. Satu-satunya yang tidak berubah adalah lelaki tua berambut putih itu, yang juga merupakan sang dewa tua bahagia yang telah disebutkannya. Pada saat itu, dia sama sekali tidak terlihat seperti makhluk abadi. Rambut dan janggutnya yang seperti salju, yang awalnya dipenuhi aura abadi yang halus, tanpa disadari diwarnai dengan semburat hijau, yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya dan meningkatkan auranya yang mengagumkan. Sehingga sana yang diduduki oleh dewa tua yang bahagia telah menghilang. Dia berdiri dan bersandar pada pohon mengjulang tertinggi yang pernah dilihat Zhang Fan seumur hidupnya. Dia memandang dengan ekspresi menyeramkan. Cabang-cabang dan dedaunan yang menutupi langit dan puluhan ribu helai yang menggantung seperti pita sutra di sekitarnya berasal dari pohon yang mengjulang tinggi ini. Cabang-cabangnya saja membutuhkan setidaknya seratus orang untuk melingkarkan lengan mereka di sekelilingnya. Pohon itu penuh dengan retakan seolah-olah dipahat dengan kapak, dan kulitnya yang seperti besi dan batu menunjukkan usianya. Tubuh asli leluhur kurong sudah ada sejak zaman dahulu kala. Itu adalah roh pohon tua yang bertahan sampai sekarang setelah bencana besar. Pada titik ini, Zhang Fan sudah tahu siapakah yang disebut sebagai dewa tua yang bahagia itu, dan dia tahu bagaimana dia ditemukan. Tidak diragukan lagi, pohon belalang tua yang berusia puluhan ribu tahun itu adalah leluhur kurong. Namun, begitu Zhang Fan melihat tubuh aslinya, dia tahu bahwa hampir mustahil bagi makhluk tirani seperti itu untuk berubah menjadi bentuk manusia. Bahkan sulit bagi binatang iblis, seperti tanaman berelemen kayu. Akan sangat menyakitkan untuk tetap tidak bergerak selama ratusan juta tahun bahkan jika seseorang memiliki kehidupan abadi. Leluhur kurong jelas tidak ingin merasakan sakit. Ia ingin, bahagia, itulah sebabnya ia memiliki dewa tua yang bahagia. Dari sudut pandang Zhang Fan, yang disebut Blissful Old Immortal adalah eksistensi yang mirip dengan inkarnasi kurong Ancestor. Dia hanya bisa, bahagia, dengan menempati inkarnasi ini. Adapun bagaimana dia ditemukan, bahkan lebih sederhana. Zhang Fan melihat sekeliling dan hanya bisa tersenyum pahit. Memang bukan salahnya berkelahi. Saat ini, dia masih berjarak ribuan meter dari tubuh asli leluhur kurong, tetapi akarnya yang tebal telah menyebar hingga ke tanah di bawah kakinya. Bahkan ketika dia berbalik untuk melihat, dia masih bisa melihat samar-samar akarnya sejauh yang bisa dilihat matanya. Lagi pula, akarnya terekspos di permukaan tanah, jadi dia tidak tahu ke mana akarnya telah menyebar. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, mungkin lebih dari setengah pulau Witering seluruhnya ditutupi oleh akar leluhur kurong. Bahkan jika Zhang Fan menggunakan bayangan iblis surgawi untuk bersembunyi di balik bayangan, pasti akan ada getaran selama dia menginjak tanah, dan dia pasti akan ditemukan oleh akar-akarnya. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Apa yang membawa anda ke sini, tamu terhormat? Pada saat ini, leluhur kurong menarik pandangannya dan berbicara dengan suara netral. Karena keadaan sudah seperti ini, hanya pedang dan golok yang bisa berbicara. Zhang Fan tidak berniat berpura-pura sopan. Dia mengangkat alisnya dan melangkah maju. Api kemasan membakar sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang kuno yang mempesona. Aku di sini untuk membunuhmu. 1047 Bunuh aku. Kalau begitu, kita bukan teman. Sang dewa abadi yang bahagia berbicara perlahan. Saat suaranya terdengar, rambut putihnya dengan sedikit warna hijau tumbuh sedikit demi sedikit. Ki iblisnya membumbung tinggi, membuatnya tampak seperti iblis. Jika kita bukan teman, maka tak ada lagu dan tarian. Suara ambigu itu terus terdengar. Puluhan akar yang menjuntai melesat keluar dengan kecepatan kilat dan melilit kerangka-kerangka yang terjerat, menariknya ke atas langit. Pada saat itu, kerangka-kerangka itu masih saling bergesekan. Ketika mereka ditarik, beberapa lengan, beberapa kaki, dan beberapa dari mereka terlepas dengan paksa dari tubuh masing-masing. Puluhan kerangka terbang tinggi ke langit, memancarkan aura suram dan menakutkan. Saat akarnya bergerak, cabang-cabang dan dedaunan yang rapat menyebar, dan sebuah pemandangan yang dapat membuat jantung seseorang berhenti berdetak muncul di depan sang fan. Berbagai benda tergantung di mahkota pohon besar yang tampak seperti jaring surgawi, dan benda-benda itu bergoyang tertiup angin. Di antara benda-benda itu, kerangka-kerangka yang menakutkan adalah yang paling tidak mencolok. Ada juga berbagai binatang dan burung langka yang tampak ganas. Jelaslah, seperti yang dikatakan banteng barbar, roh pohon tua, leluhur kurong, punya hobi dalam hal ini, terlihat dari lantunan lagu dan tarian mempesona tadi. Mungkin leluhur kurong, atau tubuh kembarannya, sang abadi yang bahagia, tertarik untuk bermain kucing-kucingan, tetapi Zhang Fan tidak berniat untuk berbicara dengannya. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, aura pembunuh muncul dari tubuhnya, dan tombak perang pembunuh dewa muncul di tangannya. Cahaya bintang dan kidarah menyebar, secara paksa membuka tempat yang keras di tempat yang suram itu. DENTANG Suara yang membelah langit terdengar. Jarak ribuan meter antara Zhang Fan dan leluhur kurong langsung dilintasi oleh bayangan tombak yang mengerikan, dan ujung tombaknya yang tajam diarahkan ke batang pohon besar. Zhang Fan menyerang tubuh utama leluhur kurong. Sedangkan untuk sang abadi yang bahagia, dia sama sekali tidak peduli dengan tubuh gandanya. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui pepatah, di mana kulit tidak ada, di mana rambut menempel pada kulit. Berani sekali kau. Langit bergoyang, dan bayangan pun berubah. Seluruh pohon yang mengjulang tinggi itu pun berguncang. Itu adalah kemarahan leluhur kurong. Setelah bertahun-tahun memerintah orang lain, dia tidak bisa mentolerir sedikitpun pelanggaran. Melihat Zhang Fan tidak bertindak sesuai dengan naskahnya, dia langsung marah. LEDAKAN Setelah itu, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba meledak di dunia suram yang tampak seperti dunia bawah tersebut. Bayangan tombak yang panjangnya ratusan meter itu terbenam ke dalam dedaunan yang lebat. Ekspresi Zhang Fan langsung membeku. Saat bayangan tombak perang pembunuh dewa mendekatinya, leluhur kurong menjadi marah. Cabang-cabang dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh sekaligus, membentuk lapisan demi lapisan tirai yang fleksibel namun kokoh yang menghalangi bayangan tombak. Ketika tombak perang pembunuh dewa menembus ribuan lapis dahan dan dedaunan dalam sekejap dengan kekuatan yang teramat dahsyat, aura dahsyat yang tersisa hanya dapat menyentuh batang pohon patriar kurong sebelum menghilang tanpa jejak. Setelah gagal menyerang, Zhang Fan kurang lebih memiliki gambaran kasar tentang kekuatan leluhur kurong. Sementara banyak pikiran berkelebat di benaknya, ia segera menyingkirkan tombaknya dan fokus menghadapi serangan balik berikutnya. Dia tidak menyangka bahwa tubuh asli leluhur kurong adalah pohon, dan dia tidak akan melawan sama sekali. Sebagai roh pohon tua yang telah hidup sejak zaman kuno, senioritasnya setara dengan sepuluh raja iblis kuno, jadi orang tidak bisa terlalu berhati-hati terhadap sosok seperti itu. Seperti dugaanku, hampir di saat yang sama ketika bayangan tombak perang pembunuh dewa menghilang, sesuatu yang tak biasa terjadi pada ribuan kerangka yang bergoyang tertiup angin dan seakan-akan mengintimidasi mereka. Hiks, hiks, hiks. Suaranya melengking seperti teriakan hantu. Bayangan yang memenuhi langit memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka seolah-olah seratus hantu berjalan di malam hari. Ledakan. Suara teredam terdengar saat lapisan riak muncul di udara. Sosok raksasa turun dari langit dan menukik seperti burung iblis yang kuat yang akan menyelesaikan pekerjaannya sekaligus. Pupil mata Zhang Fan langsung mengecil. Benda yang menukik itu bukanlah burung iblis karena dia sangat mengenalnya. Paling tidak, burung itu telah berada di bawah pantatnya selama beberapa bulan terakhir. Itu adalah banteng Hercules penekan lautan. Benda yang menukik ke bawah dengan akar-akar yang melekat padanya adalah banteng ilahi penekan lautan, yang sekilas tampak seperti banteng biadab. Mengesampingkan fakta bahwa itu ada hubungannya dengan banteng biadab, meskipun sebenarnya tidak, Zhang Fan dapat memastikan identitasnya berdasarkan kemampuan luar biasa yang ditunjukkannya saat ini. Hualala! Suara air bergemuruh dan pasang surut yang hebat pun terjadi. Ombak muncul dari udara tipis di bawah kaki Sisup Racing Divine Bull yang turun dari langit. Itu seperti bima sakti yang terbalik, mengangkat tubuh Sisup Racing Divine Bull dan meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, jarak beberapa ratus Zhang telah terlampaui. Mata Sisup Racing Divine Ox, yang memiliki kemiripan 90% dengan Barbaric Ox, berubah menjadi Merah Tua. Ia menundukkan kepalanya, dan sepasang tanduk yang dipenuhi aurata jam merobek angin, mengarah langsung ke dada Zhang Fan. Pada saat itu, esensi, ki, dan jiwa Zhang Fan meningkat secara maksimal. Kewibawaannya sedikit berbeda dari beberapa saat yang lalu. Sebelumnya dia berhati-hati karena latar belakang dan reputasi leluhur kurong, tetapi sekarang, dia merasakan ancaman itu. Ouyang Ming merasakannya ketika banteng ilahi penekan lautan memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, benda-benda yang tergantung di pohon itu pada dasarnya adalah boneka. Esensinya telah lama tersedot bersih oleh akarnya. Mereka yang tidak berharga, seperti anak muda laki-laki dan perempuan, telah berubah menjadi kerangka, mereka yang berharga, seperti banteng ilahi penekan lautan dan binatang iblis kuat lainnya, terawetkan dengan sempurna. Yang lebih mengerikan adalah ketika leluhur kurong mengendalikan boneka-boneka itu, dia masih bisa mengeluarkan kemampuannya yang luar biasa seolah-olah dia masih hidup. Ini sama sekali tidak sederhana. Seketika, Zhang Fan teringat pada seekor binatang iblis terkenal yang sangat dikenalnya, ulat sutra tali sutra. Untuk sesaat, dia nyaris ketakutan setengah mati. Jika leluhur kurong memiliki kemampuan luar biasa yang menakutkan seperti ulat sutra tali sutra dan tidak memiliki tubuh yang lemah, dia akan kebal. Selain pergi, Ouyang Ming tidak akan mampu menekannya sama sekali. Untungnya, rasa takut itu hanya berlangsung sesaat. Dia segera menyadari bahwa teknik boneka leluhur kurong jauh lebih rendah daripada ulat sutra tali sutra. Setelah memindai area tersebut dengan indera ketuhanannya, bukan hanya banteng ilahi penekan laut yang telah menajamkan tanduknya dan hendak membelah perutnya, tetapi boneka-boneka lainnya yang tergantung di pohon juga berada di alam jiwa baru lahir dilihat dari aura mereka. Dengan kata lain, mereka hanyalah boneka core formation. Bahkan jika mereka adalah binatang iblis yang tangguh dengan kemampuan yang luar biasa, mereka tidak ada apa-apanya. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya. Dia menggoyangkan lengannya dan mengulurkan tombak perang pembunuh dewa yang menembus tanduk banteng ilahi penekan lautan hanya selebar sehelai rambut. Tanpa perlawanan apapun, separuh tombak perang pembunuh dewa memasuki tubuh banteng ilahi penekan lautan dengan mulus bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Bagaimanapun juga, boneka adalah boneka. Bahkan ketika tombak perang pembunuh dewa hendak menembusnya dari kepala hingga ekor, banteng ilahi penekan lautan tampaknya tidak merasakan apapun. Tanduknya bersinar terang, dan ia hendak melakukan hal yang sama kepada Zhang Fan. Secara kebetulan, suara, bang, terdengar saat 10.000 sinar cahaya keluar dari tubuh banteng ilahi penekan lautan. Cahaya bintang yang menyilaukan dan ki darah yang mengejutkan meledak dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata, binatang iblis yang agung itu terkoyak-koyak dan berubah menjadi abu di detik berikutnya. Membunuh boneka seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu diperhatikan. Zhang Fan bahkan tidak tertarik untuk memikirkan hubungan antara boneka itu dan Barbarian Bull. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan tombaknya dan melemparkan tangan kirinya. Cahaya biru pucat menyala dan langsung menuju ke pohon di kejauhan. Berani sekali kau. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat bagaikan suara guntur di daratan kering. Di bawah pohon belalang tempat wujud asli leluhur kurung berada, klon Old Immortal Bliss membuat segel tangan yang rumit dengan kedua tangannya. Cahaya hijau zamrut yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, dan boneka yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai bergetar. Dalam sekejap mata, semua gerakannya membeku. Angin kencang bertiup, menyebabkan janggut dan rambutnya berkibar. Wajahnya juga berubah bentuk, membuatnya tampak seperti hantu yang ganas. Siapakah Zhang Fan? Karena dia telah bergerak, dia tidak akan terpengaruh oleh auman leluhur kurung. Hampir segera setelah auman itu terdengar, perisai cahaya biru pucat turun dari langit dan menyelimuti Old Immortal Bliss. Itu adalah perisai angin ilahi sembilan naga. Mengaum. Sembilan naga meraung, dan angin surgawi terasa sangat dingin. Keberadaan abadi bergoyang tertiup angin. Dalam sekejap, kekuatan perisai angin ilahi sembilan naga dilepaskan ke puncaknya. Sepertinya Zhang Fan akan menyingkirkan klon leluhur kurung. Berdasarkan adegan sebelumnya, dia bisa tahu bahwa wujud asli leluhur kurung, yaitu pohon belalang, sulit dihadapi. Kalau begitu, dia hanya bisa menyingkirkan klon ini terlebih dahulu. Kalau tidak, itu sama saja dengan memiliki lawan tambahan. Karena dia sudah mengambil keputusan, bagaimana mungkin klon biasa bisa menandingi Zhang Fan? Ledakan. Hanya butuh satu tarikan napas dari awal hingga akhir. Di tengah gemuruh, perisai angin ilahi sembilan naga terlempar ke belakang, mengaduk sebidang tanah yang subur. Angin liar yang tiba-tiba tak terkendali bersiul ke segala arah, dan sepertinya Zhang Abadi Tua Bliss melampiaskan amarahnya sebelum kematiannya. Melalui angin dan pasir, sekilas orang dapat melihat bahwa Old Immortal Bliss tidak lagi dalam wujud aslinya di bawah pohon yang mengjulang tinggi. Selain penampilannya yang seperti orang bijak, apa yang terlihat di hadapan Zhang Fan bukan lagi wujud manusia. Sebaliknya, itu adalah pohon tumbang yang layu dan lapuk. Cabang-cabangnya dan daun-daunnya rimbun, dan tubuhnya megah. Sistem akarnya ribuan meter panjangnya, dan sangat lebar sehingga butuh 10 orang untuk mengelilinginya. Jika bukan karena wujud asli leluhur kurong, itu akan dianggap sebagai pohon raksasa di manapun ia berada. Ini adalah klon leluhur kurong, wujud asli Old Immortal Bliss. Cabang-cabang dan daun-daun layu, kulit kayu menyusut, dan sistem akar patah. Sebuah pilar yang berbakat terkuras abis vitalitasnya dalam sekejap mata, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan karena hantaman angin kencang. Setelah tiga tarikan napas, jejak serbuk gergaji dan bubuk yang tampak seperti pohon dapat terlihat di antara sang fan dan leluhur kurong. Jejak itu seperti parit alami yang memisahkan mereka satu sama lain, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Mati. Aku ingin kau mati. Kau harus mati. Setelah hening sejenak, leluhur kurong menjadi benar-benar gila. Gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti badai yang sedang terjadi, membuat semua orang tercekik untuk sementara waktu. 1048. Kau ingin aku mati. Zhang Fan tiba-tiba terkekeh di tengah suasana penuh tekanan yang terasa bagai badai. Silakan saja, aku ingin tahu apa yang membuatmu berani mengatakan itu. Ditambah dengan seringai di wajahnya, penghinaan dalam kata-kata Zhang Fan tampak jelas. Jelas bahwa dia sedang menyiram api dengan mencoba membuat pohon tua itu semakin marah. Sebenarnya, saat ini dia kurang lebih mengagumi pohon tua itu. Paling tidak, dia tidak lagi memandang rendah pohon tua itu. Ketika dewa tua yang bahagia menampakkan wujud aslinya, Ouyang Ming memiliki jawaban untuk banyak hal. Ia juga siap secara mental menghadapi kemarahan leluhur kurong. Seni perwujudan tubuh leluhur kurong kemungkinan besar merupakan teknik yang mirip dengan membelah dan merebut, tetapi dibatasi oleh fakta bahwa tubuhnya adalah pohon, jadi tidak akan mudah baginya untuk menciptakan perwujudan tubuh. Jika tebakan Zhang Fan benar, mungkin diperlukan pohon lokas tertentu di antara keturunannya untuk memperoleh kesadaran. Kemudian, ia akan merawatnya dengan saksama, dan ketika kesempatan yang tepat muncul, ia akan menghapus kesadarannya. Hanya dengan begitu ia akan dapat menciptakan dopelganger seperti itu. Dari sini, tidak sulit untuk memahami mengapa leluhur kurong begitu mementingkan Tuan Muda itu, sehingga dia tidak hanya memberinya benda spiritual untuk membantunya bertransformasi, tetapi dia juga memberinya lencana pohon kuno untuk membantunya berkultivasi. Wujud asli leluhur kurong terlalu kuat, jadi tidak pasti apakah ia bisa berubah bahkan setelah puluhan ribu tahun. Dalam hal ini, ia tidak sebaik keturunannya. Selama ada yang membantunya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk berubah. Tidak mengherankan bahwa leluhur kurong memiliki reaksi yang sangat besar setelah Man Niu membunuh Tuan Muda itu. Dengan mengirimkan semua master jiwa baru lahirnya yang sempurna, jelas bahwa dia menderita kerugian besar. Tuan Muda itu adalah perwujudan tubuh cadangannya. Sekarang Zhang Fan bahkan lebih kejam, dia langsung membunuh blissful immortal blissful milik kurong Ancestor, yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun. Akibatnya, permusuhan antara kurong Ancestor dan kurong Ancestor semakin dalam. Bagi seseorang seperti kurong Ancestor, jarang baginya memiliki tubuh yang bisa bergerak bebas, jadi akan aneh jika dia tidak menjadi gila. Dia sudah marah sejak awal. Sekarang Zhang Fan menambahkan bahan bakar ke dalam api, leluhur kurong menjadi benar-benar gila. Mati. Suaranya bergema ke segala arah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Di permukaan, Zhang Fan tampak ceroboh, tetapi di dalam hatinya, dia sudah sangat waspada. Tanah di bawah kakinya bergetar tanpa henti. Tonjolan-tonjolan yang tampak seperti naga tanah naik turun sejauh mata memandang. Jelas terlihat bahwa akar pohon lokas tua itu menari-nari liar di bawah tanah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba terlepas dari semua ikatan, seekor naga tersembunyi muncul dari jurang, tidak dapat lagi ditahan. Tiba-tiba, Zhang Fan merasa seolah-olah dia telah berpindah dari bayangan pohon yang suram ke sungai hijau di alam liar musim semi. Kilatan warna hijau menyebar di depan matanya. Tanpa disadari, tanah hitam subur itu tertutup oleh hamparan rumput lembut yang luas, bagai karpet hijau, yang terhampar di kejauhan. Wuss! Tiba-tiba, anggota tubuh Zhang Fan menegang. Tanpa peringatan apapun, dia terikat oleh sesuatu. Zhang Fan yang terkejut, mengalihkan pandangannya dan melihat banyak tanaman merambat hijau tumbuh liar dari tanah di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, tanaman merambat itu melilit anggota tubuhnya. Setelah sesaat kebingungan, dia sadar kembali. Meskipun tanaman merambat itu penuh vitalitas, kuat, dan ulet, dan telah melampaui alam manusia, mereka tidak dapat menahan perlawanannya apapun yang terjadi. Api membakar, jadi jika Patriar Kurong benar-benar bermaksud menggunakan benda-benda ini untuk sepenuhnya menahan anggota tubuhnya, dia benar-benar akan menjadi orang bodoh. Tidak peduli seberapa sombongnya Zhang Fan, dia tidak menyangka seorang penguasa daerah yang berkuasa akan bersikap begitu lemah. Hampir dalam sekejap, dia mengerti bahwa tujuan leluhur Kurong adalah untuk menundanya sebentar. Apa yang terjadi selanjutnya pastilah niat membunuh yang mengerikan yang akan menentukan hidup dan matinya dalam sekejap. Dalam sekejap, Zhang Fan mengerti. Sambil berpikir, dia tidak terburu-buru untuk melepaskan diri. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dengan indera ketuhanannya. Padahal, dia tidak perlu menyelidikinya sama sekali. Niat membunuh langsung muncul di hadapannya. Kurang dari 10 meter di depan Zhang Fan, di tengah tanah hitam subur dan rumput hijau subur, cahaya hijau zamrut tajam yang dipenuhi aura kehidupan menembus bumi. Ledakan. Sebuah lubang dengan keliling sekitar 3 meter meledak terbuka di tanah. Pedang Dewa Zamrut yang dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas pecah dari tanah bersama dengan pedang ki yang menembus awan dan melesat ke arah Zhang Fan. Apa? Dalam sepersekian detik, Zhang Fan merasakan jantungnya menegang dan berhenti berdetak, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba mencubitnya. Saat pedang suci berwarna hijau zamrut itu patah dari tanah, seberkas ki pedang murni yang terbungkus dalam vitalitas alami dan ki spiritual unsur kayu membentuk ki pedang kayu yi yang termasuk ke dalam kayu pertama dan kedua di timur, membungkusnya dengan kuat. Bukannya Zhang Fan tidak mengenal jalur seorang kultifator pedang, dan ini bukan pertama kalinya dia menggunakannya melawan musuh. Akan tetapi, dia belum pernah merasakan perasaan terkunci oleh ki pedang. Dia mengerti dalam hatinya bahwa dalam waktu kurang dari sekejap, pedang hijau zamrut itu akan membawa untayan ki pedang yang tak tertandingi saat menembusnya dan melenyapkannya. Setelah beberapa saat panik, pikiran Zhang Fan menjadi terfokus dan jatuh ke dalam keadaan yang benar-benar tenang. Pada saat ini, Zhang Fan merupakan sosok kuat yang tak terkalahkan di medan perang. Keterkejutannya sebelumnya bukan semata-mata karena serangan itu sendiri, tetapi lebih karena pedang yang tidak pernah ia duga akan muncul di tangan leluhur kurong. Kayu yi dari pedang naga hijau timur. Itu adalah kayu yi dari pedang ilahi lima arah. Pedang kilin kayu yi di bagian tengah hancur, dan pedang kura-kura hitam yi gui di bagian utara ada di tangannya. Keberadaan tiga pedang dewa lima arah lainnya tidak diketahui. Sekarang, mereka tiba-tiba muncul di depannya tanpa persiapan mental apapun, dan dialah yang menghalangi ketajaman mereka. Ribuan pikiran dalam benak Ouyang Ming hanya bertahan selama sepersekian detik. Begitu suara siulan pedang ki memasuki telinga Ouyang Ming, pedang ki berelemen kayu zamrut sepanjang 10 ribu kaki terbentuk di langit. Seekor naga hijau melayang di langit dan melayang di atas pedang ki, meningkatkan kekuatannya. Pada saat kritis, Zhang Fan melancarkan aksinya. Ledakan. Energi pedang yang tidak kalah dengan pedang kura-kura hitam yi gui, bahkan lebih kuat darinya, meledak. Seorang pria berpakaian hitam yang berwibawa muncul di samping Zhang Fan. Dia tidak mengenakan aksesori apapun, tetapi pedang di tangannya menarik semua warna di dunia. Itu adalah klon pembudidaya pedang. Zhang Fan tidak berencana untuk melawan pedang dewa lima arah secara langsung, dia juga tidak ingin terjerat oleh pedang spiritual ini. Yang dia inginkan hanyalah memberinya rasa obatnya sendiri. Bersamaan dengan klon kultifator pedang, ada juga pedang dewa yang berwarna hitam pekat dan membawa hawa dingin yang tak terbatas. Saat pedang itu muncul, pedang itu menutupi area dalam radius seribu kaki dalam lapisan S, pedang gui suanwu ke sembilan utara. Pergi. Pedang penyu hitam yi gui bergetar, dan terbentuk laki pedang sepanjang 10 ribu kaki. Penyu hitam dan ular itu melesat ke langit dan melesat keluar dengan kecepatan kilat. Pedang kura-kura hitam yi gui berhadapan dengan pedang kura-kura hitam naga hitam yi gui, yang merupakan salah satu dari empat roh kura-kura hitam utara melawan naga hijau timur. Mereka lahir dari akar yang sama, jadi tidak perlu bagi mereka untuk saling menghancurkan begitu cepat. Dua senjata dewa yang tak tertandingi, yang keduanya adalah pedang dewa lima arah dan berasal dari sumber yang sama, saling beradu secara langsung. Dalam sepersekian detik, ki pedang hancur, dan suara benturan logam yang memekakan telinga bergema di dunia. Kedengarannya seperti satu bunyi saja, tetapi sebenarnya ada banyak bunyi yang tak terhitung jumlahnya jika kita menganalisisnya. Pada saat itu, salah satu pedang ilahi lima penjuru saling beradu lebih dari 10 ribu kali, menyebabkan ki pedang yang patah tak berujung hampir menyapu seluruh lembah musim semi-abadi. Tatapan Zhang Fan juga tertarik oleh benturan kedua pedang dewa itu. Dia memperkirakan bahwa leluhur kurong pun tidak akan terkecuali. Tak satu pun dari mereka menduga pihak lain akan menggunakan salah satu dari lima pedang dewa arah. Mereka tercengang ketika mereka beradu pedang dalam situasi yang tidak siap seperti itu. Pada akhirnya, Zhang Fan lah yang bereaksi lebih dulu. Butuh beberapa saat untuk menjelaskannya, tetapi kejadiannya begitu cepat sehingga percikan api dari benturan kedua pedang itu belum jatuh ke tanah. Dia tahu betul bahwa pedang kura-kura hitam Yigui bukanlah tandingan pedang naga biru Yigui. Hal ini tidak ada hubungannya dengan sifat kedua belah pihak dan pengendalian diri dari kelima elemen. Hal ini terkait dengan pengalaman mereka. Pada zaman dahulu, pedang penyu hitam Yigui telah jatuh ke tangan Jiang San di luar kabut. Selama bertahun-tahun, pedang itu hanyalah keberadaan yang diandalkan oleh alam formasi jiwa. Setelah Jiang San di luar kabut musnah, pedang itu pun terdiam selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengannya, pedang naga biru Yigui benar-benar berbeda. Berdasarkan tampilan singkatnya, Zhang Fan dapat mengatakan bahwa pedang itu tidak pernah kehilangan nutrisi dan nutrisi dari ki spiritual kayu selama bertahun-tahun. Mungkin memang mirip, tetapi ada perbedaan antara pedang itu dan pedang naga biru Yigui. Kebenarannya serupa dengan perkiraannya. Setelah serangkaian tabrakan yang memukau, kedua pedang dewa turun dari langit pada saat yang sama dan menusuk ke tanah, saling berhadapan. Di satu sisi ada kura-kura hitam dari utara, dan di sisi lain ada naga biru dari timur. Pertempuran kedua telah dimulai. Kedua pedang dewa itu bersinar terang pada saat yang sama. Yang satu adalah air Yigui dari utara, dan yang lainnya adalah kayu Yigui dari timur. Saat cahaya pedang menyala, aliran pedang ki melesat keluar dari kedua pedang dewa itu. Ledakan, dentuman, dentuman. Pedang ki saling bersilangan dan musnah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, ruang di antara kedua pedang dewa itu berubah menjadi ketiadaan. Di permukaan, ada pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka berada pada jarak tertentu dan bukan target, selama angin kencang berlalu, akan ada rasa sakit di wajah, hampir meneteskan darah. Seolah-olah mereka sedang menghitung pedang ki dan melihat hasilnya. Akan tetapi, dengan penglihatan Zhang Fan, dalam sekejap, dia mendapati bahwa cahaya pedang di pedang penyu hitam Yigui berkedip semakin lambat, dan bayangan penyu hitam semakin redup dibandingkan naga biru di seberangnya. Jelas saja pedang kura-kura hitam Yigui perlahan jatuh. Untungnya, di pihak Zhang Fan, tidak hanya ada pedang kura-kura hitam Yigui, tetapi juga pendekar pedang murni. Bagaimanapun juga, pedang adalah pedang. Pedang hanya akan hidup jika dipegang oleh orang lain. Mereka yang tidak memahami hal ini tidak akan pernah mencapai puncak ilmu pedang. Tiba-tiba sebuah telapak tangan terentang dan menggenggam gagang pedang kura-kura hitam Yigui. Dalam sekejap, satu orang dan satu pedang menjadi satu, dan pedang ki yang kuat membubung ke angkasa, tajam hingga ekstrim, seolah-olah seorang pendekar pedang kuno tengah menantang surga dengan pedangnya. Mahkota pohon yang setebal jaring surgawi itu langsung tertusuk dan sebuah lubang besar muncul. Sinar matahari menembus celah ini dan bersinar ke lembah musim semi-abadi. Itulah pedang ki yang menerobos langit dan kembali melihat cahaya siang. 1049 Seolah-olah telah bertemu musuh alaminya, kegelapan itu segera surut. Awalnya, hanya ada bintik-bintik cahaya, lalu hamparan cahaya yang luas. Sinar matahari terus-menerus menembus lubang besar yang diciptakan oleh pedang ki. Melihat cahaya siang lagi. Saat berdiri di tengah sinar matahari, Zhang Fan merasa hangat, dan kabut yang diselimuti oleh bayangan besar tubuh asli Patriarch Kurong pun hilang. Ini baru permulaan. Sejak lon pembudidaya pedang itu memegang pedang kura-kura hitam ke-9 utara di tangannya, segalanya telah berubah. Dalam hal pedang dewa itu sendiri, karena faktor yang diperoleh, pedang kura-kura hitam ke-9 utara lebih rendah daripada pedang naga hijau Jiayi Timur. Namun, dengan bantuan seorang kultifator pedang, itu adalah masalah yang berbeda. Pada akhirnya, pedang tetaplah pedang. Bahkan pedang suci spiritual tidak dapat dibandingkan dengan pedang di telapak tangan manusia. Pedang adalah senjata mematikan yang diciptakan untuk manusia. Hanya ketika berada di tangan manusia, pedang dapat menunjukkan kekuatan terbesarnya. Ledakan. Dalam sepersekian detik, pedang penyu hitam ke-9 utara bersinar terang, dan ratusan juta pedang kim ledak berkumpul di satu tempat. Seratus kali kekuatan sebelumnya, pedang itu melesat menuju pedang naga biru pertama timur. Sebelumnya, di tanah, ada dua wilayah pedang, satu hitam dan satu hijau, maju dan mundur dengan pedang ilahi lima arah sebagai pusatnya. Ini adalah wilayah pedang yang dibentuk oleh lima pedang dewa dari lima arah, yang setara dengan wilayah seorang kultifator jiwa baru lahir. Di utara, tempat pedang kura-kura hitam ke-9 berada, air hitam dan kristal es bergoyang, yang sama sekali tidak dingin. Di timur, tempat pedang naga biru jiai berada, rumputnya hijau dan penuh vitalitas, yang merupakan sifat kayu. Awalnya, domain pedang kayu yang lebih unggul. Namun, pada saat ini, air bergerak maju dan kayu mundur. Dalam sekejap mata, domain pedang kayu dengan cepat hancur, dan pedang ki yang tajam langsung membombardir pedang naga azure milik Dongfang jiai. Ledakan, petik 2. Sejumlah besar tanah terangkat, pedang naga biru terbalik dan langsung terpental oleh pedang ki. Pedang itu bergetar hebat, seolah-olah sedang meratap. Setelah mengalami kekalahan ini, pedang naga biru milik Dongfang jiai tidak lagi menjadi ancaman bagi Zhang Fan dalam jangka pendek. Di bawah kendalinya, klon kultifator pedang itu tidak ragu-ragu sejenak. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang penyu hitam dui ke sembilan utara dan melemparkannya ke udara. Wuss! Dua pedang dewa, satu hitam dan satu hijau, jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Di antara dua pedang yang saling bersentuhan, selain pedang ki penyu hitam dan pedang ki naga biru, ada juga pedang ki murni dari seorang kultifator pedang. Pedang ki itu membungkus kedua pedang itu seperti kain lampin yang lembut. Menggunakan pedang untuk melawan pedang, tekan. Dia menggunakan pedang kura-kura hitam dui utara untuk menekan pedang naga biru jiai timur, lalu kedua pedang itu ditekan bersamaan. Sejak saat itu, pedang naga biru milik Dongfang jiai tak lagi menjadi ancaman. Pedang ki melesat keluar secara horizontal dan vertikal saat melenyapkan ruang dan berubah menjadi ketiadaan. Pedang itu menembus tabir langit dan melihat cahaya siang sekali lagi, lalu menekan pedang suci itu sekarang. Adegan-adegan ini kebetulan seperti pedang ki itu sendiri, dan pedang itu ganas dan ganas hingga ekstrim sementara kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, segalanya berakhir. Pada saat ini, Zhang Fan bahkan bisa merasakan seluruh pohon raksasa bergetar hebat. Jelas, pohon itu terkejut dan marah, dan hampir meledak. Tiba-tiba, leluhur kurong melepaskan pedang naga biru Dongfang jiai. Awalnya dia ingin membunuh Zhang Fan dengan serangan diam-diam atau setidaknya melukainya dengan parah. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Meski begitu, Zhang Fan tidak merasa puas. Dia menatap tubuh pohon belalang leluhur kurong dan duduk bersila di tanah. Begitu klon pembudidaya pedang muncul, tanaman merambat yang mengikatnya hancur menjadi bubuk oleh ki pedang yang tak terbatas, sehingga tidak dapat melukainya lagi. Duduk bersila di tanah dan mengendalikan pikirannya, benak Zhang Fan hampir seluruhnya terpusat pada klon pembudidaya pedang. Ledakan. Klon pembudidaya pedang itu menegakkan tubuhnya. Punggungnya seperti tombak, dan pedang dewa yang sangat tajam menunjuk ke langit. Awalnya dia berdiri tegak, tetapi dengan posisi tegak ini, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba tumbuh jauh lebih tinggi. Kesombongan dan keteguhan hatinya yang ingin menembus langit terungkap sepenuhnya. Tentu saja, bukan tubuhnya yang tumbuh tinggi, tetapi esensinya, energi vitalnya, semangatnya, dan ki pedangnya yang mungkin tak tertandingi di dunia. Demi melepaskan kekuatan terbesar klon kultifator pedang, Zhang Fan tak punya pilihan lain selain memusatkan perhatiannya sepenuhnya dan bahkan tak bisa duduk bersila untuk sementara waktu. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada leluhur kurong sebelumnya. Untuk mengendalikan pedang naga biru Dongfang Jiayi, dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan lain, itulah sebabnya Zhang Fan selalu waspada terhadapnya. Sepertinya dia tidak sepenuhnya mengendalikan pedang ajaib lima arah. Sulit bagi para pembudidaya pedang non-murni untuk sepenuhnya mengendalikan pedang ajaib lima arah. Bagaimanapun, itu adalah harta karun pamungkas yang telah disempurnakan oleh para pembudidaya pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mungkin harta karun lain dapat dibandingkan dengannya. Pikiran itu hanya bertahan di benak Zhang Fan selama sepersekian detik sebelum tenggelam. Seolah-olah pedang kiraksasa yang menembus langit dan bumi adalah satu-satunya hal yang ada di dunia, dan yang lainnya hanyalah ilusi. Bam, 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 bam. Serangkaian suara teredam bergema di langit. Setiap suara disertai dengan sinar matahari yang menyinari tanah. Dalam sekejap mata, seolah-olah ada banyak lampu yang tergantung di langit, bersinar terang. Itu adalah ledakan ki pedang tak terbatas, yang menembus lapisan cabang dan daun dan mencapai dunia luar. Pada saat ini, penampilan klon pembudidaya pedang tidak lagi terlihat, digantikan oleh pedang surgawi, yang ganas, ganas, dan tidak dapat dihancurkan. Tubuh utama leluhur kurong, pohon belalang, juga berhenti bergetar. Tampaknya pohon itu terdiam atau sedang mempersiapkan sesuatu. Zhang Fan tidak tertarik dengan rencana petani tua itu. Anak panah sudah berada di tali busur, jadi harus dilepaskan. Tiba-tiba, Zhang Fan membuka matanya. Cahaya ilahi di matanya, menembus tubuh utama roh pohon tua itu seolah-olah memiliki substansi. Ledakan Tubuhnya yang sedang duduk bersila di tanah, tak kuasa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan. Suara-suara teredam terdengar seolah-olah tanah juga ikut miring. Di samping Zhang Fan, tanah dipenuhi retakan, dan cekungan besar yang tampak seperti bekas luka tercetak di tanah. Namun, klon kultifator pedang tidak terlihat dimanapun. Tidak ada bayangan pedang atau suara siulan di udara, yang ada hanya kipedang tak berujung yang memenuhi dunia. Cahaya putih yang menyilaukan meledak di sekitar tubuh utama leluhur kurong. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, suara-suara memekakan telinga itu tidak berhenti seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Bahkan langit dan bumi pun bergetar. Tubuh asli leluhur kurong yang besar diselimuti oleh cahaya putih yang menyilaukan. Dari luar, tampak seperti bola cahaya raksasa, menyebabkan orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Bola cahaya itu sendiri terbentuk dari kipedang yang sangat menakutkan. Setiap kali terdengar suara yang memekakan telinga, kipedang yang tak terhitung jumlahnya akan terbang menjauh. Langit akan menembus dahan dan dedaunan, memungkinkan sinar matahari masuk, dan tanah akan tersembunyi, menciptakan lubang yang dalam. Lebih jauh lagi, ini hanyalah dampak di pinggiran, jadi orang bisa membayangkan betapa tragisnya pertempuran di dalam. Sebelumnya, ketika serangan tombak perang pembunuh dewa tidak mempan, Zhang Fan berpikir untuk mengeluarkan kekuatan terbesar klon kultifator pedang untuk melihat apakah dia bisa langsung menghancurkan leluhur kurong menjadi serpihan kayu. Setelah bertahun-tahun mendalami ilmu pedang, klon pendekar pedang itu tidak lemah dalam hal kekuatan. Selama alam Naschen Sol meningkat, bukan tidak mungkin ia bisa setara dengan pendekar pedang kuno sungguhan. Oleh karena itu, dia masih punya harapan bahwa klon pembudidaya pedang akan bertarung habis-habisan kali ini. Seiring berjalannya waktu, tiga napas kemudian, Zhang Fan perlahan mengerutkan alisnya. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi di dalam bola cahaya ki pedang, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Untuk menggambarkannya dalam satu kata, itu aneh. Aneh sekali. Dari awal hingga akhir, leluhur kurong sama sekali tidak melawan. Bahkan, kekuatan cabang dan daun hijau tua di pinggiran tampaknya telah banyak melemah, atau mereka tidak akan ditembus oleh pedang ki dengan mudah. Hal ini membuat Zhang Fan merasa bahwa dirinya, mengecil, mengecilnya kekuatannya. Leluhur kurong telah menyusutkan hampir semua kekuatannya dan memadatkannya di dalam tubuhnya. Dia sama sekali tidak melawan saat ki pedang klon kultifator pedang itu mengamuk di sekujur tubuhnya. Alih-alih melawan, leluhur kurong hanya menahannya dengan tenang. Wajah Zhang Fan perlahan menjadi gelap. Jelas ada yang salah dengan situasi ini. Tubuh sejati pohon belalang leluhur kurong bukanlah akar spiritual, tetapi kemampuan bertahannya adalah salah satu yang terbaik yang pernah dilihat Ouyang Ming. Karakteristik garis keturunan kultifator pedang adalah mereka dapat melepaskan kekuatan terbesar mereka dalam sekejap. Seperti kata pepatah, menjadi keras tidak dapat bertahan lama, dan menjadi lembut tidak dapat dipertahankan. Karakteristik ini memungkinkan mereka untuk berkeliaran tanpa hambatan di zaman kuno dan hampir tidak dapat dihentikan. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh yang lain, yang juga menyebabkan garis keturunan kultifator pedang tidak memiliki kekuatan menyerang yang bertahan lama. Setelah tiga napas pertama, mungkin orang luar tidak dapat merasakannya, tetapi Zhang Fan tahu betul bahwa Ki pedang yang tak terhentikan telah kehilangan ketajamannya. Teknik yang digunakan leluhur kurong untuk menghadapi klon pembudidaya pedang kebetulan merupakan teknik yang paling cocok dan mudah. Jelaslah bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang garis keturunan kultifator pedang, jadi dia tidak terburu-buru untuk menghadapi klon kultifator pedang di awal. Bagaimanapun, menyerang untuk bertahan, menyerang untuk menyelamatkan lawan, dan sebagainya ditinggalkan oleh kultifator pedang. Yang dia lakukan hanyalah bertahan dan menunggu. Dia akan menahan serangan awal dan melakukan serangan balik saat lawan lemah. Sesederhana itu. Lupakan. Zhang Fan menghela napas. Sebenarnya, ketika dia melihat pedang naga biru milik Dongfang Jiayi, dia tahu bahwa leluhur kurong jelas memiliki pemahaman yang baik tentang garis keturunan pendekar pedang. Selain pertahanannya yang kuat, dia tidak perlu khawatir akan memperlihatkan kelemahan apapun saat tiba saatnya untuk melakukan serangan balik. Saya masih berharap itu sebuah keberuntungan. Menurut Barbarian Bull, leluhur kurong mewarisi warisan iblis kuno yang hebat. Tepatnya, benih pohon belalang tua telah jatuh ke tempat yang salah selama zaman kuno, yang merupakan peluang besar. Dilihat dari penampilan pedang naga biru milik Dongfang Jiayi, dewa agung yang dimanfaatkan leluhur kurong mungkin menjadi salah satu penyebab runtuhnya domain pedang, hancurnya urat pedang, dan hilangnya pedang dewa lima arah. Paling tidak, dia adalah orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran tragis terakhir. Menghadapi pewaris yang sangat kuat, leluhur kurong hanya bisa berharap keberuntungan dengan menggunakan klon pembudidaya pedang. Dengan pemikiran tersebut, Zhang Fan terpikir sebuah pikiran, dan dia langsung memanggil kembali klon kultifator pedang. Dia tidak ingin membuat kesalahan dan merusak klon yang memiliki potensi tak terbatas. Suara mendesing. Cahaya pedang menyala saat klon kultifator pedang itu melompat keluar dari medan perang dan kembali ke sisi Zhang Fan. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya seperti naga yang berkeliaran, dan tanah di bawah kakinya berubah menjadi ketiadaan. Hahaha. Secara kebetulan, leluhur kurong tertawa terbahak-bahak saat ini. Ranting-ranting dan dedaunan yang memenuhi langit bergoyang seperti jaring surgawi, dan suara gemerisik bercampur dengan tawanya yang gila, membuatnya tampak sangat menakutkan. Memangnya kenapa kalau kamu seorang kultifator pedang? Kamu tidak lebih dari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? 1050. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Suara arogan leluhur kurong bergema di seluruh lembah musim semi-abadis seolah telah diulang-ulang oleh banyak orang. Zhang Fan melambaikan tangannya dan memanggil kembali klon kultifator pedang. Dia tidak bisa menahan ekspresi getirnya. Dia tahu bahwa leluhur kurong tidak hanya menggertak. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik untuk menahan serangan habis-habisan klon pembudidaya pedang dan menahan semua kekuatannya, berapa banyak orang di dunia yang bisa tetap tidak terluka di bawah serangan yang menakutkan seperti itu. Cukup baginya untuk merasa bangga. Begitu klon pembudidaya pedang dipanggil kembali, mata tajam Zhang Fan telah melihat dengan jelas situasi di tubuh pohon belalang leluhur kurong. Dibandingkan dengan sebelum serangan klon pembudidaya pedang, banyak daun dan cabang yang terpotong di sekitar pohon belalang tua. Bintik-bintik putih yang padat yang tampak seperti bintang-bintang di langit dapat dilihat di batang pohon yang setebal dan selebar tembok kota. Bercak-bercak putih itu seperti orang biasa yang menusuk kulitnya dengan benda tajam, tetapi tidak sampai melukai kulit atau meninggalkan luka apapun, hanya bekas yang dangkal. Setiap titik putih itu setara dengan serangan mengerikan dari klon kultifator pedang yang melepaskan ki pedang. Bagaimana ini bisa menjadi hasil dari serangan seperti itu ketika mendarat di leluhur kurong, yang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Sekalipun Zhang Fan sudah siap secara mental, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Pada titik ini, dia akhirnya memiliki pemahaman langsung tentang pertahanan pohon belalang tua. Bahkan jika serangan ki pedang klon kultifator pedang dua kali lebih ganas, serangan itu hanya akan menusuk tubuh pohon. Mengingat kemampuan pemulihan atribut kayu yang kuat, itu hanya akan menjadi cedera kecil yang tidak akan menimbulkan rasa sakit. Alasan mengapa leluhur kurong begitu serius mungkin karena ia takut dengan reputasi hebat kultifator pedang kuno itu. Kalau tidak, dengan pertahanannya yang menakutkan, ia mungkin dapat menyerang Ouyang Ming pada saat yang sama. Zhang Fan berpikir dalam hati, aku beruntung. Kilauan merah kemasan menyeruak dari tubuhnya, dan seekor gagak emas matahari besar mengembangkan sayapnya di tengah kobaran api seakan terlahir kembali. Tombak dan pedang tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu, tetapi aku ingin tahu apakah kamu takut api. Zhang Fan diam-diam mengambil keputusan. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa kerusakan murni sama sekali tidak dapat mengguncang iblis kayu yang mungkin merupakan yang terkuat di dunia manusia, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada metode lain. Pada saat yang sama, di tengah tawa liar patriar kurong, langit menjadi kabur. Daun-daun hijau tua yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan berkibar di udara. Tanpa usaha apapun, mereka jatuh seperti hujan. Hmm. Zhang Fan langsung waspada. Tak perlu dikatakan lagi, leluhur kurong tidak mungkin mengganti daun sesuka hatinya, jadi ini adalah serangan baliknya. Di tengah-tengah dedaunan hijau tua yang berguguran, tawa liar patriar kurong terhenti tiba-tiba. Tiba-tiba, setiap dedaunan hijau tua itu bergerak cepat dan jatuh ke tanah seolah-olah mereka menahan sebuah batu raksasa. Ledakan. Dalam sepersekian detik, cahaya hijau muncul, dipenuhi dengan vitalitas. Seolah-olah yang jatuh bukanlah daun, melainkan benih. Setelah beberapa saat, lampu hijau memudar dan tanah tiba-tiba menjadi tidak jelas. Tidak bagus. Pupil mata Zhang Fan mengerut dan kulit kepalanya mati rasa. Benda yang muncul di pandangannya bukan lagi dedaunan, melainkan manusia. Masing-masing dari mereka memiliki janggut dan dada yang panjang, dan mereka tampak seperti sang abadi yang bahagia. Satu-satunya perbedaan adalah janggut, rambut, dan jubah mereka berwarna hijau tua seolah-olah mereka merangkak keluar dari getah pohon yang tebal, membuat rambut seseorang berdiri tegak dan menggigil ketakutan. Tiga ribu bulu sikat. Pada saat itu, sebuah pikiran aneh muncul di benak Zhang Fan. Dia berpikir, mungkinkah roh pohon tua ini ada hubungannya dengan monyet legendaris itu? Tentu saja itu tidak mungkin, tetapi pemandangan di depannya dapat dengan mudah disalahpahami. Monyet legendaris itu mengubah bulu sikatnya menjadi klon, dan pohon tua di depannya juga memiliki teknik untuk mengubah daunnya yang gugur menjadi klon. Itu adalah pendekatan yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Jelas, ini bukan teknik kloning luar yang sebenarnya. Kalau tidak, leluhur kurong tidak akan begitu marah tentang kematian sang abadi yang bahagia dan tuan muda. Tidak mudah untuk menemukan keturunan yang cerdas, dan ada banyak daun di pohon. Sekalipun itu adalah kemampuan ilahi yang terbatas waktu, tidak akan mudah untuk mengatasinya. Zhang Fan masih duduk bersila di lantai. Sejak duduk, dia tidak pernah berdiri sama sekali. Dia mengerutkan kening saat melihat pemandangan di depannya. Pada saat itu, banyak sekali orang tua aneh berjubah hijau yang mengerumuninya dari seluruh pegunungan dan dataran, dan mereka hendak menenggelamkannya. Awalnya, Zhang Fan, yang memiliki kemampuan ilahi universe in the sleeve, sama sekali tidak takut dengan taktik gelombang manusia. Namun, ia menyadari ada yang tidak beres saat mengamati mereka sebelumnya. Orang-orang tua berjubah hijau itu berubah dari daun-daun leluhur kurong. Masing-masing dari mereka dianggap sebagai individu yang mandiri, tetapi mereka juga merupakan tubuh yang lengkap. Aura mereka menyatu satu sama lain dan terhubung dengan pohon belalang tua. Dalam keadaan seperti itu, jika Ouyang Ming ingin menghadapinya dengan alam semesta dalam lengan baju, dia perlu mencabut tubuh leluhur kurong pada saat yang sama. Jika dia mampu melakukan hal itu, mengapa Zhang Fan masih berusaha sekuat tenaga? Anak muda, sebutkan namamu. Kau jelas bukan siapa-siapa karena kau mampu membunuh klonku dan memaksaku menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. One live, one universe. Suara leluhur kurong terdengar tidak menentu saat bercampur dengan pasukan orang tua berjubah hijau. Tiba-tiba berada di depan dan langsung di belakang, jadi sulit untuk membedakannya. Dibandingkan dengan kesan negatif leluhur kurong sebelumnya, seperti amarah, kejengkelan, dan nafsu, suara leluhur kurong membawa rasa tenang dan sikap yang sekokoh gunung. Ini adalah wajah sebenarnya dari seorang penguasa. Saya Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma Provinsi Kin, seorang kultifator dari sembilan prefektur. Zhang Fan bicara dengan tenang dan kalem, seakan-akan dia tidak mendengar maksud membunuh leluhur kurong dalam kata-katanya. Sembari berbicara, dia melirik ke arah pasukan orang tua aneh berjubah hijau dan menatap ke arah sepuluh orang tua aneh lainnya. Masing-masing dari selusin monster tua itu telah mengucapkan kata yang sama sebelumnya. Kata-kata orang-orang inilah yang membentuk kalimat tidak menentu itu. Zhang Fan memperhatikan ini, tetapi dia tidak berencana menggunakannya untuk membunuh leluhur kurong karena itu tidak akan ada artinya. Itu hanyalah sekumpulan daun dan klon dengan kesadaran yang berputar di dalamnya. Bahkan jika satu terbunuh, akan ada lebih banyak lagi yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu tidak akan berguna. Inilah satu daun, satu alam semesta yang disebutkan oleh leluhur kurong. Itu memang kemampuan ilahi yang luar biasa. Zhang Fan diam-diam memuji. Adapun seberapa banyak pujian itu karena monyet legendaris, bahkan dia sendiri tidak tahu. Dalam sekejap, pasukan orang-orang tua berjubah hijau yang jumlahnya seperti semut telah mendekati mereka. Mereka terbang di langit, menggali tanah, atau berlarian, menyegel seluruh ruang. Pada saat yang sama, saat pohon belalang tua itu bergoyang, daun-daun hijau tua berguguran satu demi satu. Sebelum jatuh ke tanah, mereka akan digantikan oleh orang-orang tua berjubah hijau lagi. Jika Ouyang Ming membunuh mereka satu per satu, hampir mustahil baginya untuk membunuh mereka. Bahkan jika dia ingin menyerang, akan sangat sulit baginya untuk menyelinap menyerang dengan kesadaran leluhur kurong yang bercampur di dalamnya. Meskipun demikian, dari awal hingga akhir, Zhang Fan sama sekali tidak berencana untuk bergerak. Dia bahkan tidak berpikir untuk bangkit dan melawan mereka. Dia hanya duduk di dekat mereka seolah-olah dia sudah menyerah untuk melawan dan menunggu orang-orang tua berjubah hijau itu menenggelamkannya. Secara kebetulan, ketika orang tua aneh berjubah hijau terdekat berjarak kurang dari 300 meter darinya, Zhang Fan tiba-tiba bergerak. Ia melambaikan lengan bajunya, tetapi sasarannya bukanlah orang-orang tua aneh berjubah hijau itu, melainkan anak-anak muda laki-laki dan perempuan yang begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak bisa berteriak. Sejak leluhur kurong mengungkap keberadaan Zhang Fan, mereka dilupakan oleh semua orang. Belum lagi manusia biasa yang tidak penting, bahkan dua kultifator berjubah hijau yang tersisa tidak dapat menarik perhatian Zhang Fan dan leluhur kurong sama sekali. Hanya ada delapan anak laki-laki dan perempuan yang tersisa saat ini. Tubuh dua anak muda laki-laki dan perempuan lainnya hancur oleh pedang kiss yang hancur ketika pedang kura-kura hitam EX dari utara dan pedang naga biru EX dari timur bertabrakan. Inilah yang terjadi pada ikan di kolam. Mereka dianggap beruntung karena menarik perhatian Zhang Fan saat itu. Sejak saat itu, mereka dapat mengendalikan diri dan sebisa mungkin menghindari keterlibatan, itulah sebabnya mereka bertahan hingga sekarang. Kedua kultifator berjubah hijau itu tidak seberuntung itu. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah hancur berkeping-keping tanpa suara. Mereka pasti sudah mati. Di bawah lengan penyembunyian alam semesta, delapan pemuda dan pemudi itu tentu saja tidak dapat melawan sama sekali, sehingga mereka pun langsung dimasukkan ke dalam lengan Zhang Fan. Begitu Ouyang Ming menyapu lengan bajunya, pasukan tua berjubah hijau itu meratakan tempat di mana anak-anak muda laki-laki dan perempuan berada. Orang bisa bayangkan jika Zhang Fan tidak bergerak, mereka pasti sudah menjadi daging cincang sekarang. He he, aku tidak menyangka kau adalah seseorang yang memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Bagus, bagus. Dengan begitu, kita tidak akan kesepian lagi di dunia bawah. Selain leluhur kurong, tidak seorang pun yang tahu apakah dia begitu berpuas diri hingga yakin akan kemenangannya atau apakah dia dengan sengaja memprovokasi dan mengganggu keadaan pikiran Zhang Fan. Zhang Fan sama sekali tidak tertarik karena dia hanya melakukannya dengan santai. Setelah menyelamatkan anak laki-laki dan perempuan, pikirannya langsung tenggelam dalam jiwanya yang suci. Tak lama kemudian, ledakan keras terdengar dan api pun padam. Dalam sekejap mata, api matahari emas yang menyalah seakan-akan matahari telah jatuh ke dunia, dan leluhur kurong tidak menyebutkannya tetapi diam-diam takut pada mereka, tiba-tiba runtuh ke tubuh Zhang Fan. Pada saat yang sama, wujud Dharma gagak emas matahari agung di belakangnya mengeluarkan suara seperti burung gagak dan menerkam ke depan. Ia melipat sayapnya dan menyatu dengan tubuh Zhang Fan. Wujud Dharma menyatu, dan api kemasan memasuki tubuhnya. Transformasi ini merupakan penerapan khusus dari wujud Dharma sekte karakteristik Dharma. Zhang Fan hanya melakukannya sekali bertahun-tahun yang lalu, dan dia tidak pernah menggunakannya lagi sejak saat itu. Tubuh dan wujud dharmanya menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, api matahari emas dalam wujud Dharma gagak emas matahari agung hampir sepenuhnya diserap olehnya. Tiba-tiba, Zhang Fan menempelkan kedua telapak tangannya di perut bagian bawah tempat dan tiannya berada, dan kedua telapak tangannya saling berhadapan. Setelah itu, cahaya kemasan yang kuat terpancar dari telapak tangannya. Cahaya itu semakin terang dan tampak seperti sedang memegang matahari kecil di telapak tangannya. Cahaya kemasan itu seperti roda yang menyebar dari antara telapak tangan Zhang Fan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di luar lingkaran cahaya kemasan itu, banyak sekali orang tua berjubah hijau yang menerkamnya seperti semut. Dalam sekejap, lapisan demi lapisan orang tua berjubah hijau menyelimuti tubuh Zhang Fan, mengubahnya menjadi bola hijau tua yang besar. Berbagai cahaya meledak dari bola tersebut, yang merupakan pemboman berbagai kemampuan ilahi. Apakah dia meninggal? Dilihat dari situasinya, Zhang Fan pasti akan mati. Namun, ketenangan dan kesunyiannya membuat leluhur kurung merasa seperti ada duri di hatinya, menyebabkan dia mempertanyakan dirinya sendiri dengan ketidakpastian. Terima kasih telah menonton!